Keyboard Immortal Season 110, Pemahaman Diam-Diam Zuan terdiam. Mengapa dia selalu membuat banyak pukulan besar tidak peduli apa yang dia lakukan? Jian Yanyou itu benar-benar menyedihkan. Adik laki-lakinya sendiri ingin mewarisi istri dan otoritasnya, dan bahkan ajudan terpercayanya memiliki pemikiran yang sama. Aku bahkan menghabiskan beberapa hari di Dukai Manor dengan identitasnya. Pa, aku tidak gila seperti kedua iblis itu. Yu Yanluo merasa malu dan malu ketika mendengar penjelasan Paman Ming. Dia berseru, kamu, kamu benar-benar memiliki pikiran kotor seperti itu. Adik laki-laki Jian Yanyou menginginkannya, dan sekarang, bahkan pelayan Yanyou menginginkannya. Apakah tidak ada akhirnya? Huff, kamu tidak lebih dari hadiah bonus. Jian Yanyou dan saudaranya mungkin telah memujamu seperti seorang Dewi, Tetapi bagiku, kamu bahkan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan parasit yang indah, kata Paman Ming sambil mencibir. Yu Yanluo dan Zuan terdiam. Bagaimanapun juga, seekor binatang adalah binatang, bahkan selera mereka aneh. Yu Yanluo menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia kemudian bertanya, Lalu bagaimana dengan Yanyou? Apakah Anda menekannya sekarang? Petik 2 Paman Ming mendengus dan menjawab, Rencana awalnya adalah membangunkannya setelah menunggu sedikit lebih lama ketika Milk of Purple Frost sepenuhnya terbentuk, Lalu gunakan itu untuk meredam tubuhnya dan memungkinkan kelahiran kembali yang lengkap. Dia kemudian akan menjalani transformasi lengkap, Bahkan dengan peringkat abadi bumi menjadi dekat. Tapi aku tidak pernah menyangka kalian berdua bersembunyi di kolam yang dingin dan melakukan hal-hal terlarang itu. Sebuah rona merah melintas di wajah cantik Yu Yanluo ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa mereka tidak melakukannya, Tetapi setelah memikirkannya, tidak perlu menjelaskan semua itu kepada orang aneh seperti itu. Karena itu, dia tidak mengatakan apapun sebagai balasannya. Paman Ming melanjutkan, Selain itu, dalam keputus asaannya, Sampah Jian Taiding itu terus mengoceh tentang bagaimana Zuan mengacaukan harem ruang dalam. Itu sudah dekat dengan waktu bangun Jian Yanluo, dan kesadarannya mulai bangun. Dengan an itu, dia bangun lebih awal. Namun pada akhirnya, dia bahkan tidak berhasil menembus peringkat Grandmaster. Paman Ming berseru dengan marah. Dia menginjak kepala Jian Taiding yang dipenggal dan menginjaknya dengan kejam di bawah kakinya. Orang ini benar-benar tidak pandai dalam hal apapun selain mengacaukan segalanya. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran Jian Taiding dibantai dengan begitu kejam barusan. Jadi dari situlah kebencian itu berasal. Meskipun Jian Yanyou hanya sehelai rambut dari peringkat Grandmaster, dia masih bukan Grandmaster sejati. Itu adalah hambatan yang kebanyakan orang di dunia tidak akan pernah tembus sepanjang hidup mereka. Yu Yanluo mengerutkan kening dan berkata, Cukup, dia sudah mati. Mengapa ada kebutuhan untuk mempermalukannya lebih jauh? Jika bukan karena masih ada lebih banyak kegunaan untuk mayatnya, aku pasti sudah menginjak kepalanya seperti melon di bawah kakiku. Paman Ming meludai mayat Jian Taiding, lalu melanjutkan, karena semangat Jian Yanyou mulai bergejolak intens, dan hendak bangun, saya terpaksa mendorong dengan kerasukan terlebih dahulu. Ekspresi Yu Yanluo berubah. Dia bertanya, jadi yang bangun pertama kali memang Yanyou? Itu hanya sebagian dari jiwanya yang rusak. Paman Ming mencibir, benih saya sudah ditanam di dalam tubuhnya, jadi dia tidak bisa menahan kepemilikan saya sama sekali. Hanya karena kebangkitannya yang lebih awal mengganggu rencana saya, bahwa sebagian dari jiwanya bahkan bocor di tempat pertama. Sekarang, jiwanya sudah lama menjadi makanan bagiku, hahaha. Anda, ekspresi Yu Yanluo berubah sangat dingin. Lukisan dunianya tersapu, memanjang bersama angin. Seolah-olah itu benar-benar telah menjadi dunia dengan gunung dan laut, dan sepertinya akan menangkap Paman Ming. Selanjutnya, kilat dan guntur mendatangkan malapetaka di dunianya. Jelas bahwa niat membunuh Yu Yanluo telah diaduk. Paman Ming tertawa meremehkan dan berkata, aku mungkin sedikit takut dengan tipuanmu ketika aku berada di tubuh lelaki tua itu, tapi sekarang... lengan bajunya terkelupas. Dunia yang terbentang tampaknya dikelilingi oleh kekuatan tak terlihat, dan secara bertahap terlipat lagi. Pada akhirnya, itu berubah kembali menjadi gulungan, muncul di tangannya. Paman Ming mengutak atik lukisan dunia. Dia mendecahkan lidahnya dengan heran, berseru, kamu jelas-jelas bahkan belum mencapai peringkat master, namun kamu masih bisa membuat domain seperti yang bisa dilepaskan oleh Grandmaster. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Semua itu mungkin karena kekuatan item ini. Tapi harta ini akan menjadi milikku mulai sekarang. F. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Yu Yan Luo. Memiliki hartanya disita menangani luka parahnya. Pada saat itu, busur listrik berkedip. Pedang Tae di tangan Zuan berubah menjadi seberkas kilat saat menusuk ke arah vital Paman Ming. Dia bahkan tidak menatap Yu Yan Luo untuk menghindari kehilangan kesempatan langka seperti itu. Ekspresi Paman Ming sedikit berubah. Dia dengan cepat mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi lawannya. Meskipun mereka daging, mereka sekuat logam. Mereka bertabrakan dengan pedang Tae, melepaskan suara pedang yang beradu. Setelah pertukaran, Paman Ming muncul kembali beberapa sang jauhnya. Dia mengangkat tangannya dan melihat lengan bajunya yang robek. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Dia berkata, berat, benar-benar ada yang lebih dari yang terlihat. Tidak heran Jian Tai Ding dikalahkan. Aku sudah meremehkanmu, tapi itu tidak akan terjadi lagi, lanjutnya. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas dengan ganas. Pada saat itu, Zuan merasa seolah-olah udara di sekitarnya menjadi kental. Dia merasakan tekanan pegunungan mendorongnya dari segala arah. Meski begitu, dia telah menghadapi pembudidaya tingkat tertinggi sebelumnya. Dia tidak panik dan merespons dengan tepat. Teknik gerakannya berbahaya, mampu membuat tiga atau empat salinan identik setiap kali. Tapi sebelum seseorang dengan kekuatan level hampir Grandmaster, trik seperti itu tidak akan terlalu berguna. Paman Ming dapat dengan mudah menemukan tubuh aslinya. Namun, Zuan tidak mempercayakan semua harapannya pada Fata Morgana itu. Sebaliknya, dia menggunakan segala macam teknik untuk membingungkan Paman Ming. Untuk sesaat, kedua belah pihak sebenarnya berada pada pijakan yang sama. Sayangnya, kesenjangan kultivasi antara mereka berdua terlalu besar. Zuan terus-menerus dipaksa untuk bertahan, dan itu hanya akan berujung pada kekalahan. Jika bukan karena tubuhnya telah ditempa oleh Ki Primordial beberapa kali, dia mungkin sudah dihancurkan menjadi pasta berdarah oleh telapak tangan Paman Ming. Tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia siap untuk skenario seperti itu. The Poison Ousprick menusuk ke arah tubuh lawannya. Sayangnya, untuk kekecewaannya, lawannya merebut belati meskipun mendekat dari sudut yang sulit. Ekspresi Zuan berubah. Sementara itu, Paman Ming berkata dengan senyum sinis, tubuhmu sekuat yang diharapkan. Jian Taiding dikalahkan karena dia tidak mengharapkan Anda untuk menukar pukulan demi pukulan. Apakah Anda pikir saya akan melakukan kesalahan yang sama? Ada apa dengan belati ini? Itu benar-benar membuat diriku sendiri saat ini merasakan ancaman kematian. Saya tidak berharap Anda memiliki senjata surgawi ini juga, di atas pedang lain yang Anda miliki. Paman Ming mendecahkan lidahnya dengan takjub. Tetapi semakin banyak harta yang Anda miliki, semakin baik. Anda hanya memberi saya peralatan gratis. Petik 2 Dia akan mengambil tusuk beracun untuk dirinya sendiri ketika tiba-tiba, Zuan mengaktifkan domen kekuatan pedang T. Ekspresi Paman Ming berubah dan dia sejenak terganggu. Zuan mengambil kesempatan untuk menyerang dengan poison ousprick miliknya. Namun, tubuh Paman Ming langsung bubar, berubah menjadi tawon hitam yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, segerombolan tawon hitam berkumpul lagi di dekatnya, berubah menjadi Jian Yanyo. Kau benar-benar memaksaku untuk menggunakan kartu truf penyelamat hidupku, seru Paman Ming, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Dia bertanya, Apa itu barusan? Bagaimana Anda bisa memiliki tekanan yang begitu kuat? Petik 2 Bagaimana menurutmu? Zuan membalas. Dalam hati, dia merasakan penyesalan yang luar biasa. Dia bahkan berhasil mengelak. Paman Ming mendengus dingin. Namun, Zuan terlalu aneh. Bersamaan dengan ketakutannya terhadap Poisono Sprig dan kemampuan bertarung jarak dekat Zuan, dia menjadi enggan untuk mendekat. Dengan demikian, tangannya menyebar. Sutra Putih tak berujung melesat kemana-mana, terbang ke arah lawan-lawannya. Zuan sebenarnya adalah penggemar Sutra Putih. Tetapi ketika dia melihat Sutra Putih menutupi semuanya, dia khawatir dia mungkin mengalami trauma karenanya. Namun, dia tidak berani ceroboh. Dia segera mengaktifkan flambletnya ketika dia melihat serangan itu, menjatuhkannya dengan ganas ke Sutra. Paman Ming tertawa terbahak-bahak, membual, ini adalah Sutra yang digunakan untuk transformasi seni ulat Sutra Emas. Apakah Anda benar-benar berpikir itu takut pada elemen seperti Sutra biasa? Namun, dia berhenti dan berseru, tunggu, nyala apimu agak aneh. Itu benar-benar bisa menyala. Tapi Zuan tidak memiliki waktu yang mudah seperti yang dikatakan pihak lain. Bahkan setelah meretasnya beberapa kali, dia hanya bisa memotong sebagian Sutra. Dia tidak bisa membakar semuanya seperti yang dia bayangkan. Ada terlalu banyak Sutra Putih yang datang padanya, menutupi segalanya. Segera, seluruh gua tampaknya telah menjadi dunia Sutra. Baik dia dan Yu Yan Luo ditekan ke sudut tanpa ada lagi ruang untuk menghindar. Saat itu, sikat Yu Yan Luo bergerak. Segera, empres lantaran muncul di atasnya. Sutra itu segera berhenti saat cahaya lembut mengelilingi mereka. Dia berseru, Ah, Zu, cepat! Zuan diam-diam mengerti apa yang dia coba katakan. Dia mengeluarkan dekrit kekaisaran dan melantunkan, saya membuat persembahan ke surga, menerima mandat surga untuk mengucapkan perintah kekaisaran yang mulia. Bab 1092, dimusnahkan. Ekspresi Paman Ming berubah. Baru saat itulah dia ingat bahwa Zuan masih memiliki kartu truf yang konyol. Dia langsung menagih. The Empress lantaran perlahan bangkit, memandikannya dalam pancaran sinarnya, membuat tubuhnya membeku. Namun, dia mencibir dan berkomentar, Apakah Anda benar-benar berpikir lentera permaisuri palsu dapat menjebak saya? Saat dia berbicara, dia menyapu salah satu lengan bajunya keluar. Sutra tak berujung mengalir keluar, langsung membungkus lentera. Bahkan sedikit cahaya pun tidak bisa menembusnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Sutra mengencang, dan lentera langsung hancur berkeping-keping. Yu Yan Luo mengerang. Seutas darah menetes dari sudut mulutnya. Menciptakan harta karun seperti itu melalui seni akan menghasilkan rebound besar untuk memulai, apalagi sekarang karena itu benar-benar telah dihancurkan. Paman Ming tersenyum jahat dan menerkam kedua lawannya. Angin kencang menyapu mereka dan membuat mereka sulit bernapas. Ekspresi Zuan sangat berubah. Dia tahu bahwa, karena kekuatan Paman Ming sekarang sebanding dengan seorang Grandmaster, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan pengucapan sisa dekrit kekaisaran dalam waktu sesingkat itu. Dia hendak meraih Yu Yan Luo dan menghindar ketika dia tiba-tiba melihat sanggul rambut Yu Yan Luo bubar. Rambut hitamnya bergerak di sekelilingnya. Aura menakutkan melonjak melalui seluruh gua. Karena Yu Yan Luo berada di depan Zuan, dengan punggung membelakanginya, dia tidak melihat bahwa lampu merah gelap tiba-tiba muncul di matanya. Kau, Paman Ming memulai saat matanya dengan cepat menyipit. Namun, suaranya terhenti. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi sangat berat, dan permukaan kulitnya bahkan mulai mengeras. Dia ngeri. Dia dengan cepat menggunakan kinya sendiri untuk menghilangkan transformasi aneh dan tidak punya waktu untuk berbicara. Untungnya, kultivasi dan kekuatan Yu Yan Luo tidak cukup besar. Kalau tidak, dia akan langsung ketakutan. Seni bulu emas mengelilingi seluruh tubuhnya, dan dia berjuang bebas dari teknik dalam sepersekian detik. Hahaha, aku tidak pernah mengharapkan ini. Saya tidak berpikir saya akan membuat penemuan seperti ini hari ini. Kamu milikku, semua milikmu adalah milikku. Dia bergegas ke depan seolah-olah dia sudah gila. Kinya tampaknya telah mencapai puncak absolut, dan dia tidak menahan sedikitpun ketika dia menyerang. Tetapi karena Yu Yan Luo telah memberinya waktu, Zuan berhasil menyelesaikan nyanyian dekrit kekaisaran. Gelombang aura yang menakutkan mengembun di dalam gua, dan wajah emas yang samar-samar menyerupai kaisar saat ini muncul di atas kepala. Tidak, Paman Ming berteriak ngeri. Dia tidak bisa diganggu dengan mereka berdua lagi dan segera berbalik untuk lari. Pada saat yang sama, sutra tak berujung melonjak keluar, menciptakan lapisan demi lapisan pertahanan di belakangnya. Sosok emas di udara bergerak. Dia perlahan membuka matanya, dan dua garis cahaya kemasan keluar. Sutra yang tampak kebal terhadap semua elemen tampak seperti salju putih di depan terik matahari, langsung mencair. Tidak peduli seberapa cepat Paman Ming, dia tidak bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dia langsung dikejutkan oleh seberkas cahaya kemasan. Dia berteriak dengan sedih, dan seluruh tubuhnya terbakar. Saat tubuhnya diliputi oleh kobaran api yang mengamuk, dia berubah menjadi bola api, berteriak dengan sedih. Tiba-tiba, bagaimanapun, kabut hitam terbang keluar dari dalam bola api. Setelah diperiksa lebih dekat, itu bukan kabut hitam, melainkan awan tawon hitam. Parasit tidak berkumpul bersama dan malah menyebar ke segala arah. Tidak, itu adalah keterampilan menyelamatkan nyawa ras parasit. Jika satupun lolos, akan ada kesempatan untuk kembali. Yu Yan Luo berseru cemas. Ada terlalu banyak tawon, dan mereka semua terbang ke arah yang berbeda. Mereka sudah terbang jauh dalam sekejap mata. Pasangan itu tidak bisa menghentikan mereka bahkan jika mereka mau. Jangan khawatir, yang mulia tidak akan layak menyandang gelar yang paling kuat jika dia benar-benar membiarkannya pergi, kata Zuan menghibur. Benar saja, bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, wajah emas di udara menjadi kabur. Kemudian, itu berubah menjadi bentuk matahari, dan sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan keluar. Tidak ada satu tempat pun untuk bersembunyi dari pancarannya. Parasit menjerit sedih. Pada saat yang hampir bersamaan, asap keluar dari setiap orang, dan mereka semua terbakar. Mereka dibakar menjadi debu hanya dalam beberapa saat. Seorang pembudidaya yang kuat dari zaman telah sepenuhnya dimusnahkan hanya dalam beberapa detik. Wajah emas di udara berangsur-angsur menghilang setelah serangan itu berakhir, dan tekanannya yang menakutkan juga berangsur-angsur memudar. Meskipun Zuan telah bertarung melawan jiwa kaisar yang terbelah di ruang bawah tanah, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur ketika dia melihat pemandangan seperti itu. Paman Ming ini penuh dengan skema, tetapi dia benar-benar menemui ajalnya sedemikian rupa, kata Zuan sambil menghela nafas. Sayang sekali jasad Yan Yoh hancur, kata Yu Yan Luo, matanya penuh kesedihan ketika dia melihat abu di tanah. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba terhuyung-huyung dan pingsan. Untungnya, Zuan bergerak cepat, mendukungnya dan mencegah wajahnya yang sempurna membentur lantai. Dia bertanya, Nyonya, ada apa? Kulit Yu Yan Luo sangat pucat, tanpa sedikitpun warna. Tapi dia tidak menanggapi tidak peduli bagaimana Zuan berteriak padanya. Merasakan betapa lemahnya Kinya, Zuan melompat ketakutan. Mengapa lukanya begitu serius? Tidak ada waktu untuk kembali ke Cloud Chanter City. Dia mengambil beberapa obat dan memberinya makan. Kemudian, dia memasukkan Kinya ke dalam dirinya untuk mengobati luka-lukanya. Untungnya, meskipun luka-lukanya serius, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Itu bukan sesuatu yang dekat dengan situasi tanpa harapan. Lapisan keempat sutra asal primordial Zuan sempurna untuk mengobati luka. Dia tidak membuang waktu dan duduk untuk membuka meridian Yu Yan Luo, memandu efek obat melalui mereka. Tapi itu akan menjadi masalah untuk membuatnya tetap duduk di dalam gua. Dia tahu bahwa tubuhnya secara alami menolak dingin. Lebih jauh lagi, karena Bull Scream, proses pengeluaran obat itu juga membuat kondisinya jauh lebih lemah dari biasanya. Jika dia duduk di tanah, hawa dingin akan menyerang tubuhnya yang terluka dengan sangat cepat. Bahkan mungkin meninggalkan beberapa kondisi yang tidak dapat diperbaiki. Itu adalah situasi yang sama ketika Cucu Yan menderita kondisi dinginnya sendiri. Jika bukan karena ketekunannya hari demi hari, dia mungkin sudah lama binasa. Dia tidak bisa begitu saja menggunakan metode itu untuk menyelamatkan Yu Yan Luo, bukan? Lupakan apakah dia mau atau tidak, dia bukan tipe orang yang mengambil keuntungan dari seseorang dalam situasi seperti itu. Dia tidak akan meninggalkan penyakit tersembunyi hanya agar dia bisa menggunakannya sebagai dali untuk mendapatkan tubuhnya. Tapi untuk beberapa alasan, gua itu sangat dingin. Dia bahkan tidak bisa menemukan satu tempat pun di dalamnya yang mendekati suhu normal. Tak berdaya untuk melakukan hal lain, Zuan hanya bisa duduk di permukaan yang membeku dan membawanya ke pelukannya, menggunakan kakinya sendiri untuk menopangnya. Satu tangan menekan bagian tengah tubuhnya, sementara yang lain menekan perutnya. Dia mulai menggunakan sutra asal primordial, mengirimkan ke dalam jumlah tak terbatas untuk merawatnya. Sementara itu, di istana kekaisaran yang jauh, di dalam ruang belajar, Kaisar membuka matanya. Dia melihat ke arah barat laut dan bergumam, sepertinya situasi Cloud Center akan segera diselesaikan. Dia berpikir sebentar, lalu memanggil Kasim Wen dan memerintahkan, turunkan keputusanku. Perintahkan pasukan Komando Yi untuk segera kembali ke pos mereka. Mereka tidak diizinkan masuk ke Cloud Center Komanderi. Selanjutnya, keluarkan dekrit rahasia yang menegur Sang Hong dan mengatakan bahwa dia tidak akan dengan sengaja memindahkan pasukan seorang raja. Kaisar terus mengeluarkan beberapa dekrit. Ketika Kasim Wen pergi, seorang Kasim yang lebih rendah datang untuk melaporkan, Yang Mulia, Putri Mahkota ingin bertemu dengan Anda. Kaisar mengerutkan kening. Lagi pula, dia selalu menyukai, menantu perempuan itu. Dia cantik, dan dia memiliki sikap seseorang yang sesuai dengan statusnya. Dia juga calon permaisuri berikutnya yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Tetapi sejak jiwanya yang terbelah telah binasa di ruang bawah tanah, dia merasa sedikit tidak nyaman ketika dia memandangnya. Dia tidak tahu apakah dia harus terus melihatnya sebagai calon istrinya, atau apakah dia harus melihatnya sebagai menantu perempuannya. Yang Mulia, Putri Mahkota mencari audiensi dengan Anda. Melihat bahwa Kaisar linglung dan tidak menjawab untuk waktu yang lama, Kasim yang lebih rendah mengira Kaisar tidak mendengarnya, jadi dia dengan hati-hati mengulangi laporannya. Kaisar tersentak dari linglung dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia telah mendengar apa yang dikatakan Kasim. Dia memerintahkan, panggil dia masuk. Segera setelah itu, Bilinglong yang berpakaian indah masuk. Dia menyapanya dengan cara yang wajar dan pantas. Kaisar menganggup dalam hati, Putri Mahkota benar-benar memancarkan keanggunan dengan setiap gerakannya. Tidak ada masalah yang bisa diambil dari perilakunya. Ekspresinya sedikit meredah saat dia memikirkan itu, dan dia bertanya, mengapa Linglong datang ke sini malam ini? Bilinglong berkata sambil tersenyum, membalas ayah Kaisar. Baru saja, saya merasakan ada gangguan di dunia, tampaknya seseorang telah menggunakan dekret kekaisaran untuk memanggil kekuatan ayah Kaisar. Kekuatan setiap penggunaan dekret kekaisaran bukanlah masalah kecil. Apakah ada kemungkinan sesuatu yang tidak terduga terjadi pada utusan kekaisaran kita di Cloud Center Commandery? Mata Kaisar menyipit. Ekspresinya menjadi agak berbahaya, dan dia bertanya dengan dingin, apakah kamu khawatir tentang utusan kekaisaran, atau apakah kamu khawatir tentang Suan? Bab 1093, bagikan beban yang mulia. Bilinglong menjawab dengan tenang, saya memang agak khawatir tentang Tuan Su. Oh, Kaisar tidak mengharapkan dia untuk benar-benar mengakuinya. Dia benar-benar terpana sesaat. Dia bertanya, kenapa? Setelah semua yang terjadi, Tuan Su telah menjadi tokoh kunci Istana Timur Putra Mahkota. Paling tidak, di mata orang luar, sampai tingkat tertentu, dia sudah mewakili Istana Timur, jawab Bilinglong. Meskipun dia gugup, dia memiliki kecerdasan politik yang cukup untuk mengetahui bahwa menghindari jawaban selamanya bukanlah solusi, jadi dia memilih untuk dengan tenang mengakuinya. Dia melanjutkan, itulah sebabnya, jika sesuatu terjadi padanya, Putra Mahkota akan kehilangan seorang jenderal yang hebat. Istana Timur akan segera menderita pukulan besar bagi prestise dan pengaruh kita. Tentu saja, selain Tuan Su, saya juga khawatir dengan situasi utusan kekaisaran. Fraksi Raja Kiterus menekan kami, jadi kami sudah berada di titik di mana kami tidak bisa menyerah lagi. Bilinglong mengepalkan tinjunya. Ekspresinya berubah agak dingin saat dia melanjutkan, jika kecurigaan saya tidak salah, Ayah Kaisar telah mengirim Sir Sang untuk mengambil tindakan drastis terhadap Klan Yu, untuk memotong sayap rajaki. Itulah mengapa saya secara alami tidak menginginkan sesuatu yang tidak terduga terjadi pada utusan kekaisaran. Petik 2 Kaisar mengangkat alisnya, senyum kembali ke wajahnya yang dingin. Dia menjawab, Tidak buruk, tidak buruk. Anda layak untuk gelar yang saya berikan kepada Anda. Ruizi ditakdirkan untuk menjadi hebat dengan istri yang baik sepertimu. Semua ini karena perlindungan dan bimbingan Bapak Kaisar, kata B.I. Linglong. Dia membungkus sambil tersenyum, tetapi dalam hati, dia merasa benar-benar kedinginan. Jika bukan karena dia telah melihat wajah aslinya di dalam dungion, dia mungkin akan meneteskan air mata. Dia merasa mual dan jijik yang luar biasa ketika dia memikirkan bagaimana Ayah Mertuanya benar-benar berpadanya. Tidak, itu tidak berpadaku. Dengan status Kaisar, dia tidak perlu berpadaku. Dia hanya mengatur sesuatu yang tidak bisa ditentang. Tapi semakin dia memikirkan itu, semakin dia merasa jijik. Mempertimbangkan betapa kuatnya Kaisar, ada banyak wanita yang mengaguminya. Dengan sifat B.I. Linglong, bahkan jika dia pernah menerimanya sebagai selir di masa lalu, dia mungkin tidak akan menentangnya. Demi klannya dan ambisi seumur hidupnya, dia bahkan mungkin telah melakukan semua yang dia bisa untuk mendukung gagasan itu. Tetapi begitu dia mengingat bagaimana Kaisar telah merasuki Putra Mahkota, dan bahkan ingin merebut menantu perempuannya sendiri dengan paksa sesudahnya, dia hanya merasa itu memuakan. Kaisar tidak tahu bahwa Putri Mahkota yang tersenyum anggun sebenarnya sangat membencinya. Ketika dia mendengar cara dia tidak mengklaim pujian untuk dirinya sendiri atau berbicara dengan arogan, alih-alih berterima kasih padanya atas kebaikan dan perlindungannya terlebih dahulu, dia menjadi semakin puas. Dia berkata, Linglong, kamu tidak perlu khawatir. Situasi di Cloud Center Komandiri akan segera stabil. Adapun bocah Zuan itu, aku memberinya dekret ke Kaisaran. Karena dia berhasil menggunakannya, saya telah menghancurkan musuh, tidak peduli seberapa kuat mereka. Secara alami tidak perlu khawatir. Petik 2. Bilinglong senang mendengar bahwa Zuan baik-baik saja. Namun, dia malah memuji Kaisar. Ayah Kaisar memang bijaksana dan brilian. Meskipun Kaisar sudah kebal terhadap pujian kebanyakan orang, siapa yang bisa menolak pujian lembut dari menantu perempuan yang menawan? Dia dengan cepat merasa senang. Bersama dengan fakta bahwa semuanya telah diselesaikan di Cloud Center Komandiri, dia sangat senang dia memberi putra mahkota dan putri hadiah yang cukup. Bilinglong kemudian pergi setelah mengucapkan terima kasih. Tidak ada tembok yang tidak bisa dilewati angin. Berita tentang apa yang telah terjadi dengan cepat mencapai istana perdamaian. Putri mahkota meninggalkan ruang belajar ke Kaisaran dengan ekspresi senang, Kasimlu membungkus saat dia menjelaskan situasinya kepada Permaisuri. Permaisuri menggerahkan berbaring di sisinya. Karena posturnya, lekuk tubuhnya yang berlebihan bahkan lebih memikat. Ketika Kasimlu melihatnya, dia merasa iri pada bocah Zuan itu. Untuk naik di tanah yang kaya dan subur, betapa indahnya hal itu. Permaisuri tidak mengekspos ekspresi serakahnya, tetapi malah merasa cukup bangga pada dirinya sendiri. Dia suka memamerkan persona femininnya di depannya. Setiap kali dia melihat kepahitannya karena bisa melihat, tetapi tidak dapat mengambil bagian, dia selalu merasa luar biasa. Zuan cukup populer dengan anak nakal yang dia ikuti. Karena dia bahagia, sepertinya ada kabar baik di Cloud Center Commandery. Ada sedikit kegembiraan dalam ekspresi Permaisuri saat dia berbicara. Kasimlu tahu mengapa dia merasa seperti itu. Dia merasa sangat cemburu, tetapi bibirnya tidak menjualnya saat dia berkata, Selamat, Yang Mulia, selamat. Setelah anak itu kembali, Yang Mulia akan dapat menerima perawatannya lagi. Petik 2 Permaisuri tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menatapnya. Dia bertanya, Apakah kamu dengan tulus memberi selamat kepadaku, atau kamu hanya cemburu? Kasimlu berkata dengan hormat, Itu tulus, tentu saja. Pelayan tua ini tidak mampu dan tidak bisa berbagi kekhawatiran Yang Mulia. Karena Tuan Zu sangat cakap, saya tentu berharap kebahagiaan Yang Mulia. Petik 2 Tes, tidak ada jejak kejantanan di dalam dirimu. Sang Permaisuri mendengus, tetapi dia mulai mengenang dirinya sendiri. Dia melanjutkan, Tapi kamu benar. Karena Tuan Zu sangat mampu, dalam hal-hal tertentu, Permaisuri ini memang mulai sedikit merindukannya. Petik 2 Kasimlu merasa sedih ketika dia mendengarnya menekankan bagian tertentu. Nenek Moyang Zuan itu pasti memberkatinya dari alam baka. Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan berkah seperti itu? Meskipun Permaisuri menggodanya sedikit, dia kehilangan minatnya ketika dia melihat bahwa dia tidak menghasilkan banyak reaksi. Dia malah bertanya, Benar, bagaimana hal yang saya siapkan untuk Anda lakukan? Tolong jangan khawatir, Yang Mulia. Saya sudah menghubungi kuil. Semuanya sudah beres. Saya telah menemukan ruangan yang tenang di dalam kuil juga. Selama Anda tidak tinggal di dalam terlalu lama, itu tidak akan menarik perhatian. Saya sudah menemukan orang lain untuk mengatur tempat tinggal sementara di luar juga. Selama kita menghindari penjaga di malam hari, tidak akan ada terlalu banyak masalah, kata Kasimlu dengan kepala menunduk. Lihat dirimu, apakah Permaisuri ini seseorang yang tidak memiliki kendali diri? Mengapa saya membutuhkan ruangan yang tenang di kuil? Permaisuri memarahinya. Masalah utamanya adalah bahwa kegiatan keagamaan kebanyakan terjadi pada siang hari, dan beberapa penjaga dan pelayan akan hadir untuk mengikutinya. Akan terlalu mudah baginya untuk diekspos. Kasimlu menjelaskan, meskipun agak berbahaya, situasi seperti itu akan lebih mi. Menurut pendapat saya, meskipun Sir Zhu terlihat sopan dan pantas di luar, dia pasti memiliki sifat pemberontak jauh di lubuk hati. Apakah kita tidak gagal mengundangnya sebelumnya? Saya percaya dia malah akan tergoda jika kita melakukan sesuatu seperti ini. Petik 2 Apakah Permaisuri seorang wanita yang perlu menjual dirinya sendiri seperti ini? Apakah saya perlu tunduk pada praktik rendahan seperti itu? Permaisuri menjawab dengan sedih. Tapi setelah memikirkannya, melakukannya di siang bolong dengan penjaga dan pelayan di mana-mana menunggu di luar, melakukan pertempuran sengit dalam situasi seperti itu, sepertinya, agak menarik. Dia terbatuk ringan ketika memikirkan itu. Dia bertanya, apakah kamar pribadimu itu bisa diandalkan? Apakah orang-orang di dalam tahu yang sebenarnya? Petik 2 Melihat bahwa dia telah tergoda, Kasimlu mengungkapkan ekspresi puas. Dia menjawab, apakah yang mulia tidak mempercayai pelayan ini dalam mengurus masalah? Kamar pribadi itu pasti aman. Kuil hanya percaya bahwa itu disiapkan untuk individu yang kaya dan berkuasa. Mereka tidak akan mengaitkannya dengan istana sama sekali. Itu bagus, kalau begitu. Permaisuri menganggup puas. Pada saat yang sama, dia menatapnya dengan aneh dan bertanya, lu kecil, dari mana kamu belajar hal-hal ini? Anda jelas seorang Kasim, namun anda tampaknya tahu sedikit. Petik 2 Kasimlu memiliki senyum tersanjung di wajahnya saat dia menjawab, Selama Permaisuri bahagia, pelayan ini akan selalu bahagia. Permaisuri mendengus dan berkata, pergi dan atur hal-hal itu kalau begitu. Saya bisa bermalam di sana beberapa kali. Kita hanya perlu menunggu Tuan Su kembali. Dipahami, Kasimlu menunduk, dia merasa sangat bertentangan di dalam. Di satu sisi, dia tidak benar-benar ingin Zuan kembali secepat itu, namun anehnya dia juga menantikan ini. Namun, pada saat itu, Zuan benar-benar fokus untuk merawat Yu Yan Luo di gua yang membeku. Dia menemukan situasinya agak aneh. Apakah pantulan dari membiarkan empres lanteran yang kamu gambar dihancurkan benar-benar hebat? Situasi di dalam tubuh Yu Yan Luo benar-benar kacau. Jika bukan karena Zuan kebetulan memiliki kemampuan untuk memperlakukan orang lain dengan lapisan keempat sutra asal primordial, dia mungkin tidak akan pulih selama beberapa tahun. Bahkan mungkin ada efek samping permanen yang tersisa. Benar, rambutnya tampak berserakan di udara, dan kekuatannya tampak meningkat drastis untuk sesaat. Ada apa dengan itu? Paman Ming jelas bisa menyelah nyanyianku, tapi dia sepertinya membeku di tempat untuk beberapa alasan karena suatu alasan. Dan dia sepertinya mengatakan, kamu, apa yang ingin dia katakan? Sementara Zuan bingung, dia mendengar erangan tiba-tiba. Yu Yan Luo secara bertahap mulai bangun. Perawatan Zuan menggunakan kinya jelas efektif. Yu Yan Luo menemukan bahwa dia berada di pelukan pria lain segera setelah dia bangun. Ekspresinya langsung berubah. Dia baru saja akan berjuang ketika dia mendengar suara di sebelah telinganya. Jangan bergerak sembarangan. Cedera Anda parah? Saya pasti tidak ingin semua usaha saya sia-sia. Seluruh tubuh Yu Yan Luo menjadi rileks ketika dia mendengar bahwa itu adalah suara Zuan. Dia tersipu dan berkata, Terima kasih. Anda telah menyelamatkan saya lagi. Petik 2. Itu juga berkat bantuan Anda sebelumnya bahwa kami menang, kata Zuan sambil tersenyum. Pada saat itu, Yu Yan Luo telah sepenuhnya terbangun. Dia dengan cepat memeriksa dirinya sendiri, menemukan bahwa lukanya memang sangat serius. Sepertinya pilihan yang saya buat sebelumnya, benar-benar mendorong batas saya. Dia merasa bersyukur atas penyelamatan cepat Zuan. Tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan tenang, tapi kenapa kita harus seperti ini? Zuan menjawab, Cederamu terlalu parah saat itu, dan untuk beberapa alasan, di sini sangat dingin. Dingin akan dengan mudah masuk ke tubuh Anda jika Anda duduk di tanah. Itu akan meninggalkan kerusakan permanen, jadi aku harus melakukan ini. Dia tidak bisa tidak menggodanya sedikit setelah dia menyelesaikan penjelasannya. Apakah nyonya malu? Yu Yan Luo membuang muka dan tidak menanggapinya. Zuan berkata, Kami bahkan lebih akrab dari ini ketika kami berada di kolam yang dingin. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Yu Yan Luo mendengus. Huff, Jika Anda akan menjelaskannya seperti ini, Anda mungkin juga tidak menjelaskannya. Saya tidak merasa bersalah, biarlah langit dan bumi menjadi saksi. Nyonya, Tolong jangan salah paham, kata Zuan dengan ekspresi aneh. Yu Yan Luo mendengus dan menjawab, Apakah kamu tidak takut diretas oleh penghakiman surgawi? Siapa orangnya, yang menusukku dengan pedangmu? Dia pikir, Tentu saja, dia terlalu malu untuk mengucapkan kata-kata ini. Zuan memperhatikan itu juga. Dia berkata dengan sedikit malu, hati saya jernih, tetapi reaksi tubuh saya adalah insting saya, itu bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan. Saya benar-benar minta maaf karena menyinggung nyonya. Petik 2. Pipi Yu Yan Luo terbakar. Orang ini benar-benar, bagaimana saya harus menanggapi di sini? Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Untungnya, Zuan bertindak agak hormat, tidak menggerakkan tangan atau kakinya secara acak. Dia hanya membantunya mentransfer kinya. Keduanya diam-diam memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Sedikit kehangatan memasuki gua yang dingin. Tapi ekspresi Yu Yan Luo dengan cepat berubah, karena di sana dia merasakan debaran yang familiar di dalam dirinya. Dia menggigit giginya dan mendengus, berseru, apakah kamu sengaja mempermainkanku? Zuan tertegun, bertanya, apa maksudmu? Melihat reaksinya tidak dipalsukan, Yu Yan Luo mengerutkan bibirnya dan menjawab, kimu selalu membuatku merasa sangat aneh. Zuan menjawab, ah, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya belum memperlakukan banyak orang dengan metode ini. Yu Yan Luo memotongnya, bertanya, apakah kamu pernah memperlakukan wanita lain dengan teknik ini sebelumnya? Beberapa sosok muncul di kepala Zuan. Namun, Cuy Yan belum diperlakukan dengan lapisan keempat sutra asal primordial. Sebenarnya, hanya Tang Tianer yang diperlakukan dengan cara yang sama sebelumnya, dan dia tampaknya memiliki reaksi yang sama. Namun, dia tidak akan begitu tidak romantis untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia dengan cepat berkata, nyonya jelas yang pertama. Makanya saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Mungkin konstitusi nyonya sangat sensitif. Petik 2 tidak akan begitu berani. Zuan berkata sambil menghela nafas, Aku merasa bahwa kamu dan saudaranya terlalu memanjakannya, dan itulah sebabnya dia menjadi tidak terkendali. Selalu memuaskan dan memanjakannya tidak baik untuknya, itu malah menyakitinya. Kamu benar, tapi aku masih memiliki hati nurani yang bersalah. Jika bukan karena penampilanku, kedua bersaudara itu mungkin tidak akan bertarung sampai keadaan seperti itu. Yu Yan Luo menghela nafas. Dia merasa sedikit seperti Femme Fatale. Keinginan pria akan selalu tidak ada habisnya. Bahkan tanpamu, dengan sifat Jian Tai Ding, dia masih ingin mengambil tempat Jian Yan Yo pada akhirnya. Selanjutnya, dengan Paman Ming yang mendorongnya, terlepas dari apakah Anda ada di sana atau tidak, kesimpulannya tidak akan berubah, kata Zuan menghibur. Aku tahu kamu menghiburku, tapi aku tetap harus berterima kasih, kata Yu Yan Luo lembut. Namun, dia masih merasa sangat sedih ketika dia melihat tumpukan abu di kejauhan. Dia melanjutkan, tapi Jian Yo tetap mati pada akhirnya, dan dia menemui akhir yang menyedihkan. Pada kenyataannya, kesimpulannya sudah diputuskan ketika dia menjadi sasaran parasit mata hitam cerah. Bahkan dengan seni ulat sutera emas, dia akhirnya bertemu dengan klan parasit, musuh alaminya. Zuan menghela nafas dengan sangat menyesal. Dia bertanya-tanya, tapi bagaimana kita menyelesaikan situasi ini? Haruskah kita menyatakan seluruh kebenaran kepada dunia? Yu Yan Luo juga mulai berpikir sendiri. Setelah waktu yang lama berlalu, dia berkata, banyak adegan yang kami rekam tidak dapat ditampilkan kepada dunia. Mari kita dorong semua kejahatan ke parasit mata hitam cerah itu, dengan mengatakan bahwa dia lah yang menyihir Jian Taiding dan berkonspirasi melawan Sang Du Ke. Bagaimanapun, karena dekret kekaisaran telah mengalahkannya, tidak ada yang akan mencurigai identitasnya. Tapi bukankah itu akan membiarkan Jian Taiding pergi terlalu mudah? Zuan menjawab dengan cemberut. Yu Yan Luo menjawab, dia telah meninggal secara tragis, jadi itu bisa dianggap sebagai hukuman yang pantas. Selain itu, dia sudah mempromosikan banyak ajudan terpercayanya di Marsial Affairs Manor. Jika dia dinyatakan sebagai pelaku utama, bawahannya akan merasa bahwa mereka dalam bahaya. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan sekelompok anjing yang terpojok. Itu malah akan membuat situasi lebih sulit untuk dihadapi. Petik 2. Zuan menganggup dalam hati. Di dunia sebelumnya, jika bukan karena kaisar dinasti Han telah memerintahkan Dong Zhuo, seorang jenderal top dari Mendiang Han, untuk membantai semua orang hingga orang terakhir, itu tidak akan menimbulkan begitu banyak keluhan. Legion Liang Barat akan membantai jalan mereka kembali ke ibu kota, membuat seluruh situasi dinasti Han kemudian menjadi tidak dapat diperbaiki. Nyonya benar-benar memiliki wawasan yang mendalam. Saya kagum dengan kebijaksanaan Anda. Zuan menghela nafas dengan takjub. Wanita ini tampak seolah-olah dia tidak benar-benar terlibat dalam banyak hal yang berbeda, tetapi bagaimanapun juga dia masih seorang pemimpin klan. Jika dia hanya menjadi fas bunga yang cantik, dia pasti sudah lama dimakan oleh serigala kelaparan di dunia ini. Suara aneh muncul dari tenggorokan Yu Yan Luo. Namun, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, melanjutkan, itulah mengapa Anda tidak dapat secara terbuka mengumumkan berita kematiannya, jika tidak, kejahatan Jian Taiding masih akan terlalu besar, dan itu akan lebih sulit untuk diselesaikan nanti. Dengan menggunakan reputasi Yan Yao, semua klochen terkomandiri akan dengan cepat menjadi stabil. Selanjutnya, dia berbalik untuk menatap Zuan dan tidak menyelesaikan kalimatnya. Apa? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagian selanjutnya sepertinya ada hubungannya dengan dia. Jika kami menyatakan bahwa Yan Yao telah diplot oleh mereka berdua, bagaimana kami menjelaskan bahwa Adipati telah kembali ke Manor dalam beberapa hari terakhir? Saya bahkan secara pribadi menyatakan bahwa tidak mungkin saya tidak mengenali suami saya sendiri. Liu Ji dan yang lainnya juga telah banyak membantumu. Yu Yan Luo menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, itu akan menjadi satu hal bagi saya, karena saya mandiri sejak awal. Tidak ada yang bisa berbuat banyak padaku. Tapi apa yang akan kita lakukan terhadap Liu Ji, Chu Ji, bahkan Sang Ji dan yang lainnya? Semua orang akan tahu bahwa mereka telah tinggal dengan Adipati palsu, dan bahwa mereka tidak lagi murni. Bagaimana mereka akan terus hidup kalau begitu? Petik 2 Um, Zuan menghela nafas dan berkata, Aku telah mengecewakan mereka. Kami berdua telah mengecewakan mereka, tambah Yu Yan Luo. Itulah sebabnya aku ingin kamu tetap sebagai Adipati untuk jangka waktu tertentu, setidaknya sampai semuanya sedikit tenang. Zuan berkata dengan cemberut, Saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab saya untuk membantu mereka menghadapi akibatnya, tetapi pada akhirnya, saya juga bagian dari utusan kekaisaran dan harus kembali ke ibu kota. Tidak mungkin aku bisa tinggal di sini terlalu lama. Dengan identitasnya, tidak mungkin dia bisa tetap menjadi Adipati selamanya. Dia hanya melakukan itu sebelumnya karena dia tidak punya pilihan. Yu Yan Luo menjelaskan, Saya tidak berpikir itu akan memakan waktu terlalu lama. Setelah keadaan sedikit stabil, Anda dapat memberi tahu dunia bahwa Anda sedang beristirahat dalam pengasingan. Kemudian, Anda tidak perlu melihat siapapun untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, setelah kami mengganti bawahan Jian Taiding dengan orang-orang kami sendiri dan situasinya berada dalam genggaman kami lagi, Anda dapat menyatakan bahwa Adipati tidak dapat pulih dari luka-lukanya dan meninggal. Pada saat itu, semuanya akan sudah diselesaikan dan itu tidak akan banyak berpengaruh pada apapun. Itu seharusnya cukup waktu bagi Liu Ji dan yang lainnya untuk merencanakannya. Baik, saya akan melakukan apa yang saya bisa, jawab Zuan sambil mengangguk. Pada saat yang sama, dia memikirkan hal lain. Yang dia tersinggung adalah Kaisar. Jika mereka akhirnya menjadi bermusuhan, Klauchenter Komanderi bisa menjadi pangkalan di mana dia akan memiliki sumber daya yang dia miliki. Karena itu, tidak ada salahnya mengatur hal-hal seperti itu sebelumnya. Itu bagus kalau begitu. Hmm, Yu Yan Luo mengeluarkan erangan lembut dan halus. Namun, saat dia mengeluarkan suara itu, kulitnya mulai terasa seperti terbakar. Dia segera melompat keluar dari pelukan Zuan. Namun, karena dia lemah dan terluka parah, dia hampir jatuh ke tanah. Zuan melompat ketakutan dan dengan cepat mendukungnya. Yu Yan Luo dengan cepat mundur sambil mendorongnya menjauh. Sebaiknya kau tidak datang. Zuan bingung, bertanya, mengapa anda bertindak seperti ini, nyonya. Kamu masih berani mengatakan itu. Seru Yu Yan Luo, memelototinya dengan marah. Lupakan, saya tidak ingin anda memperlakukan saya lagi. Ki anda terlalu aneh. Petik 2. Tapi kamu belum sembuh dari lukamu. Zuan memprotes dengan cemas. Perawatan anda telah membantu saya sedikit pulih. Saya hanya akan merawat diri saya secara perlahan nanti. Yu Yan Luo merasa takut dan tidak berani membiarkannya menyentuhnya lagi. Baik-baik saja maka, Zuan tidak bisa benar-benar bertahan setelah dia mengatakan itu. Kalau tidak, sepertinya dia mengambil keuntungan darinya karena situasinya. Sementara itu, Yu Yan Luo menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia tidak bersikeras untuk melanjutkan. Tiba-tiba, gelombang energi spiritual yang kuat memenuhi gua. Ketika keduanya menghirupnya, mereka menemukan bahwa itu harum dan manis, membuat setiap pori di tubuh mereka rileks seolah bersorak kegirangan. Zuan dan Yu Yan Luo bertukar pandang, berseru, susu dari fros ungu. Bab 1095. Kita harus cepat, seru Yu Yan Luo, menunjuk pada es raksasa yang tergantung di atas kolam yang dingin. Beberapa kabut berputar-putar di permukaan es. Kemudian, perlahan-lahan mengembun, membentuk setetes cairan putih susu di ujungnya. Tetesan air pada awalnya sangat kecil, tetapi tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Esensi spiritual di gua beku menjadi semakin padat. Pada saat itu, bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa setetes cairan adalah harta yang langka. Tetesan di ujung es tumbuh lebih besar dan lebih besar. Akhirnya, ia mulai bergoyang, seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Zuan dengan cepat bergegas ke depan untuk mengambilnya, tetapi Yu Yan Luo menghentikannya dan berkata, susu dari fros ungu adalah zat yang ajaib dan surgawi. Itu harus sepenuhnya matang untuk memberikan efek terbesar. Jika kita mencoba untuk mengumpulkannya terlebih dahulu, itu tidak akan jauh berbeda dengan cairan biasa lainnya. Itu hanya akan sedikit lebih kuat dari esensi spiritual alami dunia. Petik 2 Kalau begitu kita hanya bisa mengumpulkannya setelah jatuh. Zuan bertanya. Dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia ini, jadi dia tidak tahu banyak tentang rahasia seperti pemimpin klan Yu Yan Luo. Yu Yan Luo mengangguk dan menjawab, memang, Anda harus menunggu sampai benar-benar matang dan jatuh dari inangnya, tetapi waktunya penting. Toh zat ini akan larut menjadi air dan membubarkan diri ke bumi. Itu harus dikumpulkan sesaat sebelum jatuh ke kolam yang dingin. Zuan mengangguk. Meskipun jumlah waktu yang dibutuhkan tetesan untuk jatuh dari es ke kolam dingin sangat singkat, itu tidak terlalu menjadi masalah besar bagi para pembudidaya. Dengan kultivasinya saat ini, lupakan satu tetes, dia bisa menangkap setiap tetes bahkan jika beberapa ratus tetesan jatuh pada saat yang bersamaan. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, Yu Yan Luo memperingatkannya. Kamu benar-benar menginginkan ini, kan? Zuan menjawab terus terang, memang, ada seseorang yang sangat penting bagiku yang terluka parah dan dalam bahaya. Orang itu harus memiliki ini untuk menyelamatkan hidup mereka. Itu sebabnya saya harus memiliki Milk of Purple Frost ini. Namun, ini adalah sesuatu yang saya temukan dengan Nyonya, jadi secara teori, kita harus membagi ini menjadi dua. Tapi saya tidak punya pilihan. Saya hanya bisa mengganti kerugian Nyonya dengan cara lain. Saya harap Nyonya bisa memaafkan saya. Petik 2 Yu Yan Luo tersenyum dan menjawab, kamu telah menyelamatkan hidupku beberapa kali. Dibandingkan dengan apa yang telah Anda lakukan untuk saya, apa itu Milk of Purple Frost yang sepele? Selanjutnya, saya bahkan tidak membutuhkan hal ini. Anda bisa mengambilnya, Anda tidak perlu membayar saya sama sekali. Petik 2 Zuan tidak menolak karena sopan dan berkata, Terima kasih atas bantuan Anda, Nyonya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Nyonya selama sisa hidup saya. Dia tahu tidak mungkin Yu Yan Luo sama sekali tidak tertarik pada sesuatu seperti Milk of Purple Frost. Ini adalah bantuan yang pasti akan dia ingat. Yu Yan Luo tersipu dan menjawab, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menginginkan rasa terima kasihmu? Ini? Ambil ini. Gunakan benda ini untuk mengumpulkan Milk of Purple Frost. Dia menyerahkan botol yang lembut dan halus. Itu jelas terbuat dari batu giyok tingkat tertinggi. Apa ini? Zuan bertanya saat menerimanya. Yu Yan Luo menjelaskan, Susu dari Frost Ungu bukanlah benda biasa, itu tidak dapat disimpan di wadah lain, dan sebaliknya akan melalui dan berubah menjadi ketiadaan. Hanya kapal seperti batu giyok yang bisa menyimpannya dengan aman. Itu adalah sesuatu yang saya simpulkan dari catatan yang saya temukan ketika Cloud Center Duque sebelumnya menawarkan Milk of Purple Frost kepada Yang Mulia. Petik 2 Zuan sangat gembira ketika mendengar itu, berkata, Kalau begitu, saya benar-benar harus berterima kasih kepada nyonya. Kalau tidak, saya hanya perlu melihat kesempatan sekali seumur hidup ini lewat. Yu Yan Luo tersenyum dan berkata, Kamu harus bersiap-siap. Sepertinya itu akan jatuh kapan saja sekarang. Petik 2 Zuan menganggup dan menjadi benar-benar fokus pada setetes Milk of Purple Frost. Tetesan itu menjadi lebih besar dan lebih besar, bergoyang-goyang di tepi es. Setelah beberapa menit, akhirnya jatuh. Zuan bergegas keluar seperti sambaran petir ketika dia melihat itu, dengan cepat muncul di bawah es. Dia menyiapkan botol giyok tepat di tempat yang akan jatuh. Saat tetesan hendak memasuki botol giyok, Zuan dan Yu Yan Luo tersenyum. Namun, senyum mereka dengan cepat membeku di wajah mereka. Tetesan Milk of Purple Frost benar-benar melewati botol giyok dan terus jatuh. Zuan ngeris saat melihat itu. Dia segera turun untuk mencoba dan mengumpulkan tetesan dengan botol, namun setelah mencoba dua kali lagi, hasilnya sama seperti sebelumnya. Ngenya, apakah Anda melakukan kesalahan? Serunya. Yu Yan Luo juga terkejut, menjawab, seharusnya tidak ada kesalahan. Seharusnya botol giyok inilah yang bisa mengumpulkannya. Bagaimana bisa seperti ini? Zuan dengan cepat mengeluarkan semua jenis kapal lain dari brilliant glass bed untuk mengujinya. Namun, setetes Milk of Purple Frost tampak seolah-olah tidak terlihat, melewati langsung. Tidak ada satu kapal pun yang bisa menyimpannya. Apa yang sedang terjadi? Zuan berseru, berkeringat dingin. Jika dia benar-benar melewatkan kesempatan untuk mengumpulkan Milk of Purple Frost, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menemukan tetesan kedua. Jangan bilang aku hanya harus menonton Mili mati. Tapi dia sudah mencoba semua yang dia bisa, namun dia tidak bisa menyimpan setetes Milk of Purple Frost sama sekali. Setetes cairan sekarang hanya berjarak satu kaki dari kolam yang dingin. Itu mungkin akan benar-benar menghilang sedetik kemudian. Apa yang saya lakukan? Seluruh tubuh Zuan menjadi dingin. Tunggu. Saya tidak bisa mengambil tetesan itu meskipun saya masih bisa bergerak, tapi Jian Yanyo sedang sekarat. Mengapa dia begitu yakin dia bisa mendapatkan Milk of Purple Frost? Lagi pula, tidak mungkin Jian Yanyo bisa yakin bahwa dia bisa bangun tepat waktu ketika Milk of Purple Frost jatuh. Menurut apa yang dikatakan Paman Ming, sepertinya dia hanya akan bisa bangun setelah dia menerima perawatan Milk of Purple Frost. Namun, Jian Yanyo bahkan belum bangun, dia juga tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Mungkinkah Milk of Purple Frost akan jatuh ke kolam, dan kemudian menyehatkan tubuhnya? Tidak, Jian Luo menyebutkan sebelumnya bahwa air akan dengan cepat melarutkan tetesan itu. Mungkin itu karena dia sudah terlalu sering berada di ambang kematian, tetapi semakin kritis situasinya, semakin tenang dia dan semakin cepat pikirannya bergerak. Tunggu. Dia melihat ke bawah untuk memeriksa kolam yang dingin. Karena belum alert, persepsinya terhadap elemen air sangat kuat. Dia hanya merasa bahwa kolam itu agak aneh. Semuanya sudah berakhir, Yu Yan Luo menyaksikan tetesan Milk of Purple Frost mencapai hanya sehelai rambut dari permukaan kolam, namun Zuan masih belum menemukan solusi. Dia sangat cemas, dan juga sangat menyalahkan dirinya sendiri. Zuan sudah mengatakan dia membutuhkan ini untuk menyelamatkan temannya yang sangat penting, namun sekarang, karena saya tidak menemukan informasi yang tepat, kita akan kehilangan keajaiban sekali dalam 10.000 tahun ini. Bahkan jika dia tidak menyalahkanku, aku tidak bisa menerima ini sendiri. Dia bertanya-tanya bagaimana cara menghibur Zuan ketika dia tiba-tiba melihatnya bergerak. Dia mengulurkan tangannya, menciptakan celah besar di permukaan air. Apakah dia mencoba untuk memperpanjang waktu sebelum tetesan itu mengenai sesuatu yang lain? Pikir Yu Yan Luo, dia harus mengakui bahwa itu adalah keputusan yang baik. Tetapi jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk menyimpan tetesan, itu akan menghabiskan sedikit waktu. Pada akhirnya, itu akan tetap tidak berarti. Matanya tiba-tiba melebar. Dia melihat Zuan memegang botol giyok terbalik di atas permukaan air, dan setetes cairan yang diliputi esensi spiritual terbang langsung ke dalam botol. Saat dia menutup tutupnya, esensi spiritual yang memenuhi gua beku segera menjadi lebih lemah. Bahkan hawa dingin yang menyebar ke segala arah menghilang tanpa jejak. Kolam dingin juga mulai menyusut pada tingkat yang terlihat. Kami telah berhasil. Yu Yan Luo berseru tak percaya. Zuan menendang dengan jari kakinya, lalu kembali sambil menginjak permukaan kolam. Dia berkata, berkat bimbingan nyonya, saya akhirnya bisa mengumpulkan Milk of Purple Frost. Yu Yan Luo menjawab dengan terkejut, tapi mengapa kamu terus gagal sebelumnya? Dan kemudian, rasanya seolah-olah Milk of Purple Frost terbang ke atas dari bawah. Zuan menatap es itu dan berkata, itu karena itu hanya kepura-puraan. Legenda Milk of Purple Frost sangat terkenal, sehingga orang secara tidak sadar akan mengira itu berasal dari stalaktit beku ini. Paman Ming bahkan sengaja melihatnya, tapi itu sebenarnya untuk menyesatkan kita. Tapi mengapa kita melihat dengan jelas tetesan itu mengembun di atas kepala? Yu Yan Luo bertanya, masih bingung. Itu hanya gambar terbalik yang dibuat oleh air saat memantulkan pantulannya ke es. Dengan kata lain, Milk of Purple Frost yang sebenarnya terbentuk dari stalagmite di dasar kolam yang dingin, kemudian mengapung ke atas, jelas Zuan. Saya pikir itu aneh sejak awal. Yan Yan Luo sudah dalam keadaan setengah mati, jadi bagaimana dia akan menerima Milk of Purple Frost? Saya ingat bahwa jenazahnya kebetulan berada di bawah lapisan es, jadi saya tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menempatkan tubuhnya di tempat di mana Milk of Purple Frost pasti akan muncul. Dia akan menerima nutrisi dari tetesan itu bahkan tanpa perlu bergerak sama sekali. Tapi bukankah Milk of Purple Frost dikabarkan larut dalam air? Bagaimana itu bisa ada di air? Yu Yan Luo bertanya, setelah menyadari masalah lain. Itu sebabnya dia tidak pernah menduga itu akan datang dari bawah air. Itu karena dikelilingi oleh esensi yang kaya, mengisolasinya dari air kolam. Namun, saat naik, esensi yang melindunginya akan menyebar dengan cepat. Jika saya tidak segera membelah air, itu mungkin sudah menyebar. Zuan berkata, terdengar lega. Orang-orang mengatakan bahwa hal-hal surgawi memilih pemiliknya sendiri. Sepertinya benda ini benar-benar ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Yu Yan Luo menghela nafas lega. Dia menepuk dadanya, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mendengar langkah kaki berisik di kejauhan. Mengapa esensi spiritual yang kuat itu tiba-tiba menghilang? Hah, ada sebuah gua di sini. Mari lihat. Bab 1096. Di dalam gua, ekspresi Zuan dan Yu Yan Luo berubah. Yu Yan Luo dengan cepat berkata, mereka tampaknya adalah orang-orang dari Cloud Center Commandery. Zuan menganggup dan menambahkan, ada juga orang dari Utusan Kekaisaran. Dia mengenali beberapa suara yang dikenalnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kami menggunakan identitas asli anda atau duke? Yu Yan Luo merapikan gua sedikit saat dia berbicara. Zuan berpikir sejenak dan menjawab, mari kita gunakan identitas sang duke. Kalau tidak, akan sulit untuk menjelaskan mengapa aku di sini bersamamu, dan juga di mana sang duke selama ini. Yu Yan Luo masih sedikit khawatir, bertanya, tapi bagaimana kita akan menjelaskan dekret Kekaisaran? Semua orang tahu itu adalah sesuatu yang hanya kamu miliki. Jangan khawatir, saya punya solusi untuk itu, kata Zuan sambil mengubah penampilannya menjadi Jian Yan Yeo. Meskipun ini bukan pertama kalinya, Yu Yan Luo masih sangat terkejut dengan prosesnya. Hampir seketika Zuan menyelesaikan transformasinya, langkah kaki itu mencapai pintu masuk gua. Sekelompok orang muncul di gua segera sesudahnya. Mereka yang berada di depan termasuk Sang Hong, Su Yu, dan Pei Sao, yang semuanya adalah jagoan besar di pengadilan Cloud Center Commandery. Pertempuran sebelumnya jelas menyebabkan keributan, jadi mereka semua bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Du Kei, Nyonya, Sang Hong menghela nafas lega ketika dia melihat mereka berdua. Dia senang melihat mereka. Tapi ekspresi pejabat Cloud Center lainnya aneh. Sulit untuk mengatakan apakah mereka mengekspresikan kebahagiaan atau kesedihan. Yu Yan Luo terkejut. Dia tahu bahwa Zuan pertama-tama harus berpura-pura menjadi seorang gadis dan membodohi seorang pria untuk mendapatkan suara yang benar. Bagaimana dia bisa melewati situasi saat ini? Dia bereaksi dengan cepat dan berkata sebelum Zuan mengatakan apapun. Salam, semuanya. Bolehkah aku bertanya mengapa kalian berdua ada di sini? Sang Hong bertanya. Yu Yan Luo menatap Zuan dan menjadi yang pertama menjawab, Du Kei terluka, dan gelombang ki dan darah melukai tenggorokannya. Dia tidak bisa berbicara sekarang. Saya akan berbicara menggantikannya untuk mencegah kondisinya memburuk. Zuan menganggup dalam hati. Yu Yan Luo tajam, menghemat banyak waktu dan tenaganya. Para penonton terkejut, dan seseorang berseru. Du Kei, lukamu benar-benar serius. Sementara itu, Sang Hong mencari Zuan kemana-mana. Tapi tentu saja, dia tidak menemukannya. Ketika dia merasakan ledakan kekuatan dekrit kekaisaran, dia segera bergegas ke kamar Zuan dengan waspada. Meskipun Zuan telah mengatakan untuk tidak mengganggunya, hal itu terlalu penting untuk diabaikan oleh Sang Hong. Namun, tidak ada jawaban bahkan setelah dia memanggil untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat menemukan Zuan bahkan ketika dia menerobos masuk. Karena itu, dia khawatir sesuatu telah terjadi pada Zuan. Yu Yan Luo menghela nafas dan berkata, sepertinya kemalangan telah menimpa klan kita. Karena dia sangat cantik, kekhawatiran dalam desahannya secara alami menarik belas kasihan dari mereka yang hadir. Mereka segera merasakan keinginan untuk melindunginya, berseru, Nyonya, tolong ungkapkan pikiran Anda. Kami pasti akan membantumu. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang-orang cerdas yang hadir. Seperti yang Yu Yan Luo sebutkan tentang klan, apakah dia mengacu pada Jian Tai Ding? Yu Yan Luo kemudian berkata, karena Adipati kembali tiba-tiba, beberapa orang melakukan hal-hal yang memalukan. Karena rasa bersalah, mereka kembali ke tempat segala sesuatu telah terjadi. Yan Yow dan aku diam-diam mengikuti mereka. Kemudian, dia perlahan menceritakan kisah yang telah dia persiapkan sebelumnya. Paman Ming telah menipu Jian Tai Ding, dan mereka telah bersekongkol melawan Jian Yan Yow bersama-sama. Namun, Jian Yan Yow sebenarnya telah mengembangkan seni ulat sutera emas, memungkinkan dia untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Paman Ming dan Jian Tai Ding telah menyelidiki gua dengan waspada, tetapi mereka akhirnya terungkap, jadi kedua belah pihak telah memulai pertempuran besar. Jian Tai Ding telah menyadari bahwa dia telah ditipu, jadi pada saat terakhir, dia berbalik untuk membantu kakak laki-lakinya mengalahkan Paman Ming. Namun, mereka tidak menyangka Paman Ming menjadi parasit mata hitam cerah. Kultifasi Paman Ming sangat tinggi, dan karena Jian Tai Ding telah terluka parah sejak awal, dia telah dibunuh dengan kejam oleh Paman Ming yang marah. Dia menunjuk ke arah tertentu. Baru saat itulah yang lain melihat mayat Jian Tai Ding tanpa kepala. Mereka semua khawatir. Banyak dari mereka telah berada di pengadilan bersama Jian Tai Ding selama bertahun-tahun. Mereka tidak menyangka dia akan menemui akhir yang tragis dan mau tak mau merasa kasihan. Beberapa orang berpikir bahwa dengan kematian Jian Tai Ding, semua komando Cloud Center akan berubah. Akhirnya, ada juga yang menatap keduanya dengan curiga, bertanya-tanya apakah ini rencana yang mereka buat. Mungkin mereka telah membodohi Paman Ming dan Jian Tai Ding untuk datang, lalu membantai mereka dengan brutal. Mereka yang hadir semua memiliki spekulasi mereka sendiri. Itulah sebabnya, selain dari beberapa pejabat yang sejak awal dekat dengan Yu Yan Luo dan Jian Yan Nyo, yang lainnya tetap diam. Pada akhirnya, Pei Sao berkata, Nyonya Yu, karena Anda mengatakan bahwa parasit mata hitam cerah begitu hebat, bagaimana Anda berdua bisa bertahan? Sang Hong juga berkata setuju, memang, aku merasakan aura yang mulia barusan. Jika kecurigaan saya tidak salah, saya yakin seseorang menggunakan dekrit kekaisaran. Di mana dia? Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah Zuan. Dia segera bergegas ketika dia merasakan aura dekrit kekaisaran. Dengan kultifasi Zuan, dia tidak akan menggunakan dekrit kekaisaran kecuali dia menghadapi musuh yang sama sekali tidak bisa dia kalahkan. Dia telah bergegas jauh-jauh, namun bahkan tidak bisa melihat tanda-tanda dia. Dia punya alasan untuk curiga bahwa Zuan telah dijebak oleh keduanya. Mengingat fakta bahwa Jian Yanyo terluka parah dan tidak dapat berbicara, mungkinkah itu adalah pembalasan terakhir Zuan? Ekspresinya segera menjadi tidak ramah ketika dia memikirkan bagaimana Ah Su mungkin sudah mati. Yu Yanluo terkejut. Pertanyaan itulah yang paling dia khawatirkan. Zuan mengatakan dia punya solusi. Tapi dia tidak bisa berbicara saat ini, jadi Yu Yanluo sama sekali tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba, telinganya bergerak sedikit dan dia mendengar suara yang familiar. Dia tetap tenang, menahan keinginan untuk berbalik untuk melihat Zuan. Dia tahu dia berkomunikasi melalui Qi. Nyonya, Sang Hong mulai panik saat melihat Yu Yanluo tidak menjawab. Yu Yanluo menjawab, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Saya berada dalam krisis hidup dan mati, tetapi kemudian seseorang yang misterius tiba-tiba muncul. Dialah yang membunuh Paman Ming. Orang misterius apa yang begitu tangguh? Pei Sao bertanya, jelas tidak mempercayai penjelasannya. Yu Yanluo memberi isyarat dengan tangannya dan menjelaskan, dia memakai topeng dan mengenakan pakaian bersulam. Dia mungkin seorang utusan bordir. Selanjutnya, desain awan dipakaiannya disulam dengan sutra emas. Utusan token emas, Pei Sao dan yang lainnya berseru, kaget. Sebelas token emas, Sang Hong jelas tahu siapa itu. Sebelas token emas misterius yang datang bersama mereka tidak pernah menunjukkan dirinya. Mereka tidak menyangka dia tiba-tiba muncul di sini. Dia adalah ajudan terpercaya yang mulia, jadi sangat diharapkan baginya untuk membawa dekret ke Kaisaran. Sang Hong dengan cepat bertanya, kalau begitu, apakah nyonya itu melihat Tuan Su sama sekali? Aku belum. Apakah dia di sini juga? Yu Yanluo tidak mengungkapkan celah dalam penjelasannya. Pada saat yang sama, dia menemukan situasinya aneh. Dia telah mendengar desas-desus bahwa Sang Hong kejam, dan bahwa dia selalu bertindak sendirian di pengadilan juga, tidak bergaul dengan siapapun. Namun, perhatiannya pada Zuan tampaknya tidak dipalsukan sama sekali. Apakah pria itu benar-benar sangat karismatik sehingga bahkan seseorang yang sifatnya keras seperti Sang Hong pun yakin. Sang Hong menghela nafas lega ketika mendengar bahwa Zuan tidak muncul. Sementara itu, ketika yang lain mendengar bahwa Golden Token Eleven adalah orang yang bertindak, dan memasangkannya dengan tumpukan abu di tanah, mereka semua menghela nafas kagum pada kekuatan yang mulia. Tapi beberapa tetap curiga. Pei Sao menyuarakan salah satu kecurigaannya sendiri. Nyonya Yu, semua ini hanyalah cerita sepihakmu. Apakah Anda punya bukti? Para pejabat yang dekat dengan klan Yu langsung keberatan. Du Ke dan Nyonya Yu ada di sini, dan bahkan ada utusan token emas untuk menjadi saksi. Bagaimana ini masih palsu? Sang Hong mengerutkan kening. Sakit kepala terbesar sebelumnya adalah Jian Tai Ding. Sekarang setelah dia mati, Komandan Cloud Center akan segera stabil. Sebaliknya, dia masih belum menyelesaikan misi untuk melumpuhkan klan Yu. Haruskah saya memanfaatkan kesempatan ini? Untuk beberapa alasan, Su Yu tetap diam sepanjang waktu. Namun, ketika dia melihat persetujuan diam-diam dari kedua tetua, Pei Sao merasa semakin yakin bahwa dia benar. Nyonya Yu, Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tiba-tiba, Zuan terbatuk-batuk dan tampak seperti akan pingsan. Yu Yan Luo dengan cepat mendukungnya. Dia tajam, dengan cepat bermain bersama dan berkata, Jika Anda menginginkan bukti, saya jelas memilikinya. Tetapi Sang Du Ke terluka parah sekarang dan sangat membutuhkan perawatan. Mari kita bawa dia kembali dulu. Petik 2 Cermin rekamannya sangat kuat, tetapi ada beberapa bagian yang tidak cocok untuk didistribusikan ke publik. Itu sebabnya dia membutuhkan waktu untuk kembali dan memprosesnya. Untungnya, Zuan cepat berdiri, atau dia benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Sang Hong dan yang lainnya ingin memeriksa denyut nadinya, tetapi Yu Yan Luo dengan tegas menolak. Namun, tidak ada yang terlalu curiga, karena pengadilan dan komandan Cloud Center tidak terlalu akur sejak awal. Bahkan penduduk setempat tidak ingin utusan kekaisaran memeriksa denyut nadinya adipati mereka. Bagaimanapun, Jian Yan Yeo masih menjadi adipati. Sekarang dia terluka parah, prioritas utama adalah perawatannya. Dengan alasan yang tepat, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Karena itu, kelompok mereka mengantar Zuan kembali ke Dukai Manor. Seluruh Dukai Manor menjadi gempar. Mereka mencari dokter dan mulai menyiapkan obat. Zhang Ji dan yang lainnya menangis tanpa henti, memohon untuk mengunjungi Sang Dukai. Zuan merasa kulit kepalanya mati rasa saat melihat begitu banyak wanita bertingkah seperti itu. Untungnya, Yu Yan Luo menghentikan mereka untuknya dan secara pribadi mengawasi tempat tinggal Sang Dukai. Dengan statusnya sebagai istri utama, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa menunggu di luar. Setelah pintu ditutup, Yu Yan Luo dengan cepat mengeluarkan cermin rekaman dari sebelumnya. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa batu rekaman lainnya. Dia menggambar beberapa formasi, lalu mulai bekerja dengan cepat. Zuan tercengang ketika melihat adegan-adegan itu beterbangan. Dunia ini bahkan memiliki pengeditan video. Namun, pikirannya dengan cepat kembali ke Milk of Purple Frost. Dia ingin memanggil Mili, tetapi dia juga khawatir itu mungkin tidak cocok dengan hadiah Yu Yan Luo. Karena itu, dia bangkit dan berkata, Nyonya, karena saya tidak perlu berada di sini sekarang, saya akan keluar sebentar. Yu Yan Luo mengerutkan kening dan berseru, tidak, kamu tidak bisa pergi sekarang. Bab 1097 Khawatir bahwa Zuan mungkin tidak bahagia, Yu Yan Luo dengan cepat menjelaskan, ada begitu banyak orang yang menunggu di luar. Bagaimana jika mereka tiba-tiba masuk dan Anda tidak ada di sini? Apa yang akan saya lakukan kemudian? Jangan khawatir. Bagaimanapun, ini adalah duke Manor, Gong Pan, pembantu Xing, dan yang lainnya sudah datang untuk melihat sekeliling. Petugas Cloud Center itu tidak bisa masuk, jawab Zuan. Alasan utamanya adalah karena, menilai dari kata-kata Sir Sang, saya dapat berasumsi bahwa dia sudah memperhatikan bahwa saya tidak ada di kamar saya. Jika saya tidak menunjukkan diri, dia mungkin akan meledakan situasi lebih dari yang diperlukan karena mengkhawatirkan saya. Akan buruk jika dia mengaitkan hilangnya ku dengan Cloud Chen terduke. Yu Yan Luo memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah Sang Hong ini tidak terlalu mengkhawatirkanmu? Sepertinya kamu adalah menantu laki-lakinya atau semacamnya. Tapi aku telah mendengar beberapa rumor tentang kamu dan menantu perempuan klan Sang. Bukankah lebih masuk akal jika dia membencimu? Zuan terkejut. Indra ke-6 wanita benar-benar menakutkan. Dia benar-benar sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja memutuskan untuk mengubah topik, mengatakan, Yah, bahkan ada rumor bahwa kita berdua memiliki sesuatu. Yu Yan Luo mendengus. Dia tersipu dan berkata, Hef, tidak ada kata-kata baik yang bisa diharapkan dari seorang. Zuan terbatuk ringan dan berkata, Terlepas dari kekhawatiran saya bahwa Tuan Sang mencari saya, saya juga perlu membodohi seorang pria. Dia menunjuk ke tenggorokannya, menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan suara Jian Yanyo saat ini. Yu Yan Luo langsung tertawa terbahak-bahak. Teknikmu terlalu aneh. Seorang pria dewasa harus berpura-pura menjadi seorang gadis. Jika berita ini keluar, Anda mungkin terlalu malu untuk melihat siapapun di depan umum lagi. Petik 2. Jika Anda tidak memberitahu siapapun dan saya tidak memberitahu siapapun, siapa yang akan tahu? Zuan menjawab, menatapnya sambil tersenyum. Yu Yan Luo tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Dia mengalihkan pandangannya dan bertanya, Tidak bisakah kamu membuat kami terdengar seperti pasangan terlarang? Cepat dan pergi kalau begitu. Petik 2. Zuan bingung. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba jadi malu? Tapi waktu mendesak, jadi dia tidak menunda. Dia diam-diam pergi melalui lorong tersembunyi. Kamar Jian Yanyo mengarah ke Jasper Lane di kota. Ada banyak orang di sana, dan itu cukup ramai, jadi mudah baginya untuk menyamar. Zuan dengan cepat kembali ke kediaman resmi. Dia melihat Sang Hong telah kembali juga, dan saat ini bertanya kepada Pei Yu dan Xiao Jian Ren dengan gugup, apakah ada berita tentang keberadaan Sir Su. Zuan merasa hangat di dalam. Pria ini benar-benar melihatnya sebagai miliknya. Tidak ada, kami sudah mencari kemana-mana, tapi kami tidak menemukannya, kata Pei Yu cemas. Xiao Jian Ren sedikit lebih tenang. Dia berkata, Tuan Sang, tolong jangan khawatir. Kultifasi Sir Su tinggi, dan dia juga cerdas. Dia pasti sedang mengurus beberapa masalah mendesak jika kita tidak dapat menemukannya sekarang. Oh, Sang Hong sedikit kesal karena kekhawatirannya. Dengan itu, dia mengingat beberapa hal dan mulai berpikir sendiri. Ah Zu menghilang, dan Golden Token Eleven muncul. Cloud Center Duque yang hilang juga telah kembali. Zuan khawatir, khawatir bahwa dia mungkin benar-benar membuat koneksi. Dia dengan cepat menunjukkan dirinya, berseru, saya telah membuat Tuan Sang khawatir. Sang Hong kaget dan senang melihatnya. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Zuan mengangguk. Kemana saja kamu selama ini? Pei Yu menggerutu. Dia telah bersenang-senang di Jasperland, tetapi dia harus meninggalkan tempat yang indah itu untuk mencari Zuan di mana-mana. Berada di dalam sepanjang waktu terlalu pengap, jadi saya pergi keluar untuk membeli obat untuk menjernihkan suasana hati saya. Baru saja, sepertinya aku merasakan seseorang menggunakan dekret kekaisaran, jadi aku segera kembali untuk melihatnya. Hanya apa yang sedang terjadi? Zuan menjawab, pura-pura tidak tahu apa-apa. Sang Hong setengah yakin, setengah skeptis saat dia berkata, Jian Taiding telah meninggal, Tuan Sebelas ikut campur, dia menceritakan secara kasar semua informasi yang baru saja dia terima. Dia kemudian bertanya, Ah Zuh, apa pendapatmu tentang semua ini? Ketika dia melihat perubahan ekspresi Sang Hong, Zuan bergumam pada dirinya sendiri sebentar sebelum berkata, Yu Yan Luo ini sepertinya menyembunyikan sesuatu. Memang, itu juga yang aku pikirkan. Aku hanya merasa dia menyembunyikan sesuatu. Sang Hong mengangguk. Pei Yu merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Jika dia tahu dia akan bisa melihat Yu Yan Luo kali ini, dia masih akan pergi ke Jasperland. Tidak peduli seberapa cantik gadis-gadis di Jasperland, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Yu Yan Luo. Tapi dia dengan cepat berubah pikiran. Tidak peduli seberapa cantik Yu Yan Luo, dia tidak bisa menyentuhnya. Itu membuatnya merasa bahwa gadis-gadis Jasperland jauh lebih ramah dan pengertian. Zuan malah mengerutkan kening dalam hati. Sang Hong benar-benar rubah tua. Dia segera menyadari celah dalam cerita kita. Khawatir bahwa Sang Hong mungkin masih curiga, dia dengan sengaja menguji air dan berkata, saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencurigakan tentang duke Cloud Center itu juga. Memang, dia tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu, selalu Yu Yan Luo yang berbicara. Meskipun dia mengatakan bahwa Adipati itu terluka dan tidak dapat berbicara, saya tidak dapat menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sang Hong melanjutkan, saya baru saja mendiskusikan berbagai hal dengan Su Yu dan yang lainnya, dan mereka setuju bahwa Cloud Center duke ini mungkin palsu, dan bahwa dia adalah boneka yang ditemukan Yu Yan Luo. Zuan terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Dia berkata, memang, jika dia tidak berbicara, mungkin karena mereka menyembunyikan sesuatu. Kita akan mengetahui kebenarannya begitu kita membuatnya berbicara. Memang, Yu Yan Luo mungkin bisa menggunakan lukanya sebagai alasan hari ini, tapi tidak mungkin sang duke masih tidak bisa berbicara besok, kan? Kita akan melihat bagaimana dia menangani ini ketika saatnya tiba. Sang Hong mendengus. Zuan menghela nafas lega. Syukurlah aku datang ke sini hari ini, atau semuanya akan berakhir besok. Keduanya mengobrol sebentar, dan Zuan kembali ke kamarnya lagi. Ketika dia menutup pintu, dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Sosok cantik masuk melalui jendela. Anehnya, itu adalah Daji. Zuan menghela nafas lega dan berkata, syukurlah kau masih di sini. Aku pikir kamu menghilang. Daji mengerjap, terlihat agak bersalah. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Zuan masih tersenyum dan berkata, baiklah, aku tahu itu bukan salahmu. Mereka menerobos masuk, jadi kamu jelas tidak bisa terus berpura-pura menjadi aku. Pergi adalah pilihan yang tepat, atau akan lebih merepotkan jika mereka melihatmu. Daji tersenyum ketika mendengar dia mengatakan itu, seolah-olah dia menjadi sedikit bersemangat. Tetapi ketika Zuan menatapnya lebih dekat, ekspresinya kembali normal, seolah-olah tidak pernah berubah sebelumnya. Zuan tidak terlalu memperhatikan hal itu dan malah memikirkan sesuatu yang lebih penting. Dia memanggil Mili dan berseru, kakak permaisuri, kakak perempuan permaisuri. Beberapa saat kemudian, Mili berpakaian merah muncul di tempat tidur. Dia menatapnya dengan kesal dan membalas, kamu menjadi semakin tidak disiplin. Panggil aku Tuan. Penampilannya sama sekali tidak kalah dengan Yu Yan Luo. Ada juga udara yang gagah dan tangguh di antara alisnya. Dia memberikan prestis seseorang ratu. Tentu, besar, ahem, Tuan. Zuan dengan cepat mengubah nada suaranya saat Mili memelototinya. Namun, dia dengan cepat bertanya karena khawatir, apa yang terjadi dengan proyeksimu? Kamu menjadi jauh lebih kecil. Petik 2. Alis Mili terangkat. Dia berseru, apa yang kamu katakan padaku? Aku bilang sosokmu tampaknya menjadi sedikit lebih kecil, dan garis besarmu tampaknya jauh lebih kabur. Zuan mengerutkan kening. Mili tampak seolah-olah akan berhamburan jika angin sepoi-sepoi bertiup ke arahnya. Mili terdiam. Hanya setelah beberapa waktu berlalu dia berkata sambil menghela nafas, jiwaku telah rusak parah. Di masa depan, pertemuan kita akan terbatas. Dia sering membual tentang tidak takut mati, tetapi untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa sedikit enggan. Dia bahkan tidak yakin apa sebenarnya yang membuatnya enggan. Ekspresi kesepiannya membuat Zuan merasa sedih di dalam. Dia awalnya berencana untuk menggodanya sedikit, tapi dia sedang tidak mut lagi. Dia dengan cepat mengeluarkan botol giyok yang telah dia siapkan sebelumnya, berkata, Tuan, saya sudah menemukan susu fros ungu untukmu. Apa? Mili baru saja dengan malas berbaring di tempat tidurnya, matanya setengah tertutup. Dia segera duduk tegak ketika dia mendengar itu. Zuan tidak membuang waktu dan hanya menyerahkan botol itu padanya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kinya untuk membentuk layar pelindung di sekitar mereka. Jika tidak, esensi spiritual akan bocor dan dirasakan oleh yang lain di kediaman sementara. Mili terkejut dan gembira ketika dia mencium aroma esensi spiritual yang kaya. Dia berseru, Ini benar-benar Milk of Purple Frost. Bagaimana Anda bisa menemukan sesuatu yang begitu luar biasa? Milk of Purple Frost telah menjadi sesuatu yang sangat langka bahkan di zamannya, apalagi di zaman ini di mana kialami sudah sangat menurun. Zuan tersenyum dan berkata, Ceritanya panjang. Tuan, cepat dan obat ilu kamu dan jangan buang waktu lagi. Aku akan memberitahumu semuanya nanti. Baik, Mili menerima Milk of Purple Frost. Pada saat yang sama, ekspresinya agak bermasalah. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Permaisuri ini selalu memisahkan rasa terima kasih dan dendam dengan jelas. Aku benci berhutang budi pada orang lain. Karena Anda telah menemukan sesuatu yang sangat berharga bagi saya, itu setara dengan menyelamatkan hidup saya. Bagaimana dengan ini? Saya akan menyetujui salah satu permintaan Anda sebagai balasan. Apakah permintaan apapun boleh? Wajah Zuan berbinar. Bab 1098. Mili mengangkat alis, ekspresinya menjadi agak berbahaya saat dia menjawab, Permintaan seperti apa yang kamu pikirkan? Zuan tertawa malu dan berkata, Aku belum memikirkannya. Ahem, bukankah tepat dan pantas untuk mengobati luka Tuanmu sendiri? Membicarakan hal ini membuat kita tampak seperti orang asing, bukan? Ekspresi Mili akhirnya sedikit meredah. Dia berkata, Setidaknya kamu memiliki kesalahan berbakti. Tapi permaisuri ini tidak pernah berhutang budi. Jika saya mengatakan saya akan menyetujui sesuatu, saya akan menyetujuinya. Jika Anda belum memikirkannya, Anda dapat membicarakannya di masa depan ketika Anda telah memutuskannya. Selama permaisuri ini bisa melakukannya, saya pasti akan memberikan persetujuan saya. Petik 2 Ekspresi Zuan berubah aneh. Bagaimana Anda bisa membuat janji seperti ini? Tidakkah kamu tahu bahwa ada beberapa orang yang sikap berbaktinya benar-benar dibelokkan? Mili membuka botol giyok dan membawanya ke bibirnya. Dia kemudian menjilat isinya dengan lidah kecilnya. Setelah itu, dia menutup matanya untuk mengatur pernapasannya dan mentransfer kinya. Zuan agak bingung, bertanya, mengapa kamu tidak langsung menelan Milk of Purple Frost? Meskipun hanya setetes, menjilati sedikit saja akan membuatnya merasa seperti Penny Pinscher yang tidak mau memakan daging yang telah dibelinya. Mili mendengus dan menjawab, apa yang kamu tahu? Milk of Purple Frost adalah zat surgawi yang mengandung esensi surga dan bumi. Jika saya langsung menelan drop, dalam kondisi saya saat ini, sejumlah besar esensi akan terbuang sia-sia. Itu sebabnya saya perlu memperbaiki jiwa saya sedikit demi sedikit menggunakannya. Petik 2 Lalu bukankah itu berarti prosesnya akan memakan waktu lama? Zuan menjawab dengan cemberut. Apa? Apakah itu terlalu merepotkan bagimu? Mili membalas, terlihat sangat tenang. Zuan tertawa dan menjawab, apa yang guru katakan? Mengapa saya merasa tidak nyaman? Aku hanya ingin kau sembuh lebih cepat. Itu lebih seperti itu. Mili menganggup puas. Tapi saya hampir pergi untuk selamanya, jadi pemulihan yang cepat tidak terlalu mungkin. Saya butuh waktu untuk istirahat dan memulihkan diri. Ini akan memakan waktu paling cepat 3 bulan, dan paling lambat setengah tahun. Saya harus bisa kembali ke keadaan saya sebelumnya saat itu. Petik 2 Ini benar-benar akan memakan waktu selama itu. Seru Zuan. Meskipun Mili sudah memberinya peringatan sebelumnya, dia masih tidak menyangka akan memakan waktu selama itu. Mili berkata dengan ekspresi serius, cedera pada jiwa seseorang bukanlah masalah kecil. Selain itu, saya hampir sepenuhnya terbunuh karena luka saya. Fakta bahwa saya akan dapat pulih dalam beberapa bulan sudah merupakan bukti kekuatan Milk of Purple Frost. Petik 2 Baik-baik saja maka, Anda harus fokus pada pemulihan Anda. Saya juga akan menyelesaikan situasi Cloud Chan terkomanderi sendiri, tambah Zuan. Dia tiba-tiba teringat bahwa jiwa Yun Jianyu juga telah terluka oleh serangan Kaisar. Meskipun dia bisa pulih sedikit dari obat-obatan rumah sakit Kekaisaran, menilai dari apa yang dikatakan Mili, dia mungkin belum sepenuhnya pulih. Mili menatapnya. Sedikit pujian muncul di matanya dan dia berkata, Meskipun kamu terlihat ceroboh dan ber, kamu cukup pandai mengurus berbagai hal. Anda belum mengecewakan gelar murid saya. Petik 2 Zuan terdiam. Wanita ini selalu harus mencubit saya setiap kali dia memuji saya. Kurasa begitulah dia. Mili mengulurkan tangannya dan memeriksa denyut nadinya. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Tidak buruk, Anda belum begitu terobsesi dengan wanita sehingga Anda lupa untuk berkultivasi. Jiwa Anda sudah terbentuk dari mempraktikkan apa yang saya katakan sebelumnya. Itu tidak jauh dari sepenuhnya terbentuk sekarang. Cek, bocah, kecepatan kultifasimu cukup konyol, seperti yang diharapkan dari muridku. Petik 2 Zuan menghela nafas dan menjawab, kultifasi tidak mudah akhir-akhir ini. Oh, bagaimana Anda berkultifasi setiap hari? Mili bertanya, langsung tertarik. Dia telah fokus pada pemulihannya untuk mencegah keruntuhan jiwanya, dan jelas tidak tahu apa yang telah dilakukan Zuan. Saya bermeditasi selama satu jam ketika saya bangun, dan saya bermeditasi selama satu jam sebelum saya tidur. Tidak peduli seberapa lelah saya, jawab Zuan. Dia memikirkan saat-saat ketika dia baru saja melakukan sesi intim dengan Big Man Man, membuatnya benar-benar kelelahan, dia masih memaksakan dirinya untuk berkultifasi. Tentu saja, dia tidak berani berbagi rasa sakit itu dengan Mili, atau Mili akan langsung mengolok-oloknya. Lalu, Mili menjawab dengan cemberut. Lalu, Zuan mengulangi, tercengang. Dia berpikir sebentar dan menambahkan, Oh, saya bermeditasi sedikit jika saya punya waktu luang. Ada terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini di Cloud Center Commandery. Saya telah begitu terperangkap dalam berbagai hal, namun saya masih ingat untuk berkultifasi. Aku sudah bekerja keras, kan? Itu dia, Mili berkomentar dengan ekspresi aneh. Apakah kamu mengharapkan sesuatu yang lain? Zuan bertanya, bingung. Tuan, jangan bilang kamu bekerja lebih keras dariku ketika kamu membuat jiwamu marah di masa lalu. Aku, Mili merasa seperti akan muntah darah. Namun, dia berkata secara tidak wajar dengan ekspresi kaku, tentu saja aku tidak bekerja terlalu keras saat itu. Tuanmu adalah seorang jenius yang luar biasa, saya tidak perlu menghabiskan waktu bermeditasi sama sekali. Tidur saja sudah cukup. Ah, Tuan, cepat dan ajari saya bagaimana Anda melakukannya. Zuan berseru dengan penuh semangat. Dia benar-benar peduli tentang itu, karena pria mana yang masih ingin berkultifasi setelah mereka baru saja memeluk gadis mereka. Bagaimanapun, itu seharusnya menjadi waktu yang paling santai dan nyaman. Wajah Mili memanas. Sial, dia tahu cara bermeditasi saat dia tidur. Bakatnya mungkin bagus, tetapi ketika dia telah melunakkan jiwanya di masa lalu, bahkan dengan sumber daya yang tak ada habisnya, dia masih menghabiskan waktu satu tahun penuh. Namun pria ini hanya menghabiskan sedikit waktu, jumlah yang benar-benar dapat diabaikan menurut pendapatnya. Dia benar-benar telah mencapai tingkat kultifasi jiwa hanya dalam satu atau dua bulan. Bagian terburuknya adalah dia masih bertindak seolah-olah dia sangat pekerja keras. Itu benar-benar menyebalkan. Tidak mungkin Mili yang biasanya sombong akan mengakui kebenaran. Dia hanya bisa berbohong untuk meraba-raba, dengan mengatakan, jika pikiran Anda jernih dan tanpa pikiran yang mengganggu, maka Anda dapat memasuki meditasi saat Anda tidur. Oke, aku akan mencobanya, kata Zuan, ekspresi kerinduan di wajahnya. Mili berpikir dalam hati, mengetahui orang ini, jangan bilang dia akan benar-benar berhasil menemukan meditasi tidur. Tapi dia segera membuang pikiran itu begitu muncul di kepalanya. Itu tidak mungkin. Setelah berpikir sebentar, dia menepuk tubuh Zuan, dan Zuan segera merasakan gelombang energi yang kuat melonjak di dalam dirinya. Ini, Zuan terkejut saat gelombang energi yang familiar melewatinya. Ini adalah kultifasi Old Me di masa lalu dan pecahan jiwa yang sebelumnya disegel di dalam dirimu. Gunakan kesempatan ini untuk mencerna semuanya sepenuhnya. Seharusnya cukup bagi jiwamu untuk mengembun sepenuhnya, kata Mili. Zuan berseru kaget. Hah. Saya pikir saya akan menggunakan kultifasi ini untuk membantu saya menerobos ke peringkat master. Mili menggelengkan kepalanya dan berkata, metode kultifasimu aneh. Baik dari segi kualitas atau kuantitas, mereka jauh di atas orang lain di level yang sama. Itulah mengapa Anda mampu menghadapi peringkat master sementara hanya berada di peringkat ke sembilan. Itulah juga mengapa kamu membutuhkan sejumlah besar ki untuk menerobos hambatan peringkat master. Saya sudah membuka segel sejumlah besar kultifasi Old Me, hanya tersisa sekitar setengahnya. Jumlah ini tidak cukup untuk Anda tembus. Namun, karena beberapa fragment jiwanya masih tersisa, itu sempurna untuk konstruksi jiwamu. Zuan tahu bahwa dengan kultifasi dan pengetahuannya, Mili tidak akan membuat keputusan yang salah. Dia berkata, Terima kasih atas bimbingan Anda, Guru. Mili tersenyum dan berkata, Aku tidak bisa memintamu memanggilku Tuan tanpa alasan. Mengajarmu adalah apa yang harus aku lakukan. Benar, meskipun jiwa mitua telah bubar dan tidak ada risiko kesurupan, dia tetaplah seorang kultifator peringkat master pada akhirnya. Fragmen jiwanya membawa beberapa potongan kehendaki yang terfragmentasi. Berhati-hatilah dan jangan biarkan pikiran Anda menjadi rusak. Zuan menganggup dan menjadi jauh lebih berhati-hati. Bagaimanapun, subjek jiwa bukanlah masalah kecil. Dia tidak berani menunjukkan kecerobohan. Melihat bahwa Zuan tidak meremehkan masalah ini, Mili memujinya dalam hati. Dia berkata dalam penghiburan, Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Selama kamu berhati-hati, mereka hanya akan menjadi makanan bagi jiwamu sendiri. Kemudian, dia mengajarinya bagaimana membangun jiwanya sebelum sekali lagi menghilang ke dalam pedang tae untuk fokus pada pemulihannya sendiri. Zuan membereskan kamarnya, lalu diam-diam pergi lagi. Sebelum pergi, dia mengunjungi Pei Yu dan membodohinya dengan kawai waifu voice changer lagi. Kakak yang baik harus setia satu sama lain. Siapa lagi yang akan saya cari untuk melakukan hal semacam ini selain Anda? Ketika Zuan kembali ke Dukai Manor, Yu Yan Luo menghela nafas lega, matanya merah ketika dia berkata, kamu akhirnya kembali. Apakah sesuatu terjadi? Zuan bertanya, terkejut. Tidak, tapi aku khawatir sesuatu mungkin terjadi padamu di luar. Yu Yan Luo merapikan rambutnya yang agak berantakan dan melanjutkan, aku tidak bisa merasa nyaman tanpamu di sisiku. Dia segera menyadari bahwa kata-kata itu tidak cocok ketika dia mengatakannya. Wajahnya memerah dan dia dengan cepat menambahkan, aku takut orang-orang di luar mungkin bersikeras menerobos masuk. Kami akan ketahuan jika kamu masih belum kembali. Zuan tersenyum dan berkata, saya telah membuat Nyonya khawatir. Tapi aku sudah kembali. Nyonya sudah bekerja sepanjang hari dan Anda masih terluka parah. Anda harus mengambil kesempatan untuk beristirahat untuk saat ini. Petik 2 Yu Yan Luo merasakan gelombang kelelahan menyusulnya ketika Zuan mengingatkannya betapa lelahnya dia. Luka-lukanya sejak awal cukup parah dan dia baru saja menghabiskan waktu lama untuk fokus pada adegan-adegan di batu rekaman. Memang, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan dia bergoyang-goyang. Zuan dengan cepat bergerak untuk mendukungnya, mengangkatnya dan menempatkannya di tempat tidur. Tubuh Yu Yan Luo membeku sedikit ketika dia merasakan sentuhannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya ketika dia membantunya menutupi dia merasa sedikit lega. Saya benar-benar memikirkan banyak hal. Dia adalah seorang pria. Ketika dia melihat kulitnya yang pucat, Zuan bertanya dengan nada prihatin, Nyonya, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengobati luka Anda? Yu Yan Luo gemetar dari dalam. Dia segera menarik selimutnya lebih dekat dan berseru, saya tidak. Zuan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat betapa khawatirnya dia. Dia menjawab, kalau begitu Nyonya harus istirahat dengan baik. Kemana kamu pergi? Yu Yan Luo bertanya begitu dia melihatnya berbalik. Tenang saja, aku tidak akan kemana-mana. Saya hanya akan bermeditasi di sini, jawab Zuan. Yu Yan Luo menggigit bibirnya ketika dia melihat betapa lelahnya Zuan. Dia memiliki ekspresi yang bertentangan, tetapi pada akhirnya, dia masih dengan tenang berkata, kamu juga harus tidur di tempat tidur. Bab 1099 Zuan tercengang. Mantan wanita cantik nomor satu ibu kota berbaring di balik selimut, dan dia memanggilnya dengan malu-malu untuk tidur dengannya. Pria mana di dunia ini yang bisa menahan godaan seperti itu? Yu Yan Luo dengan cepat menjelaskan ketika dia melihat ekspresi anehnya, jangan memikirkan pikiran acak. Saya hanya mengatakan ini karena Anda telah bekerja keras sepanjang hari, dan Anda masih terluka juga. Anda juga telah menghabiskan begitu banyak energi untuk membantu saya, jadi Anda perlu istirahat. Tidur di tempat tidur setidaknya akan memungkinkan Anda untuk beristirahat sedikit lebih baik. Petik 2 Baru saat itulah Zuan menghela nafas lega. Meskipun dia narsis, itu tidak sampai dia percaya orang lain akan melemparkan diri padanya begitu saja. Dia terkeke, lalu mulai menelanjangi pakaiannya, berkata, kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada nyonya. Yu Yan Luo mulai panik ketika dia melihatnya melepas pakaiannya di dekat jendela. Pada saat yang sama, dia menyesali keputusannya. Kenapa aku harus mengundangnya sekarang? Suaranya bergetar saat dia bergumam, mengapa kamu tidak menolak sekalipun, jika dia menolaknya, dia masih bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengambil kembali undangannya. Menolak, Zuan berseru, tercengang. Mungkinkah nyonya tidak benar-benar ingin aku setuju? Yu Yan Luo agak kehilangan kata-kata. Zuan telah menyelamatkannya beberapa kali, dan dia sangat lelah dan lelah karena dia telah bekerja sangat keras untuk merawatnya. Bagaimana dia bisa membiarkannya duduk di kursi sepanjang malam? Dia menggigit bibirnya, lalu dengan lembut menggelengkan kepalanya pada akhirnya, berkata, tentu saja tidak. Zuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian melepas celananya juga. Yu Yan Luo membuang muka saat dia tersipu. Hal yang baik dia tidak akan pergi sejauh untuk mengambil semuanya. Zuan hendak naik ke tempat tidur, tetapi dia dengan cepat menghentikannya. Di bawah tatapan terkejutnya, dia ragu-ragu dan berkata, kamu harus memulihkan penampilan aslimu, atau aku akan merasa sangat canggung. Zuan tertawa dan berkata, saya berubah menjadi Adipati karena saya khawatir orang-orang dari Manor akan mengetahuinya. Namun, saat dia berbicara, dia kembali ke penampilan aslinya. Yu Yan Luo menghela nafas lega dan juga menarik tangannya. Zuan memiliki ekspresi aneh ketika dia berpikir, wanita ini tidak akan membiarkan saya naik ke tempat tidur dengan penampilan suaminya dan malah membiarkan saya masuk. Mengapa ini terasa sangat aneh? Tempat tidurnya sedikit tenggelam dan Yu Yan Luo tahu bahwa Zuan telah naik ke tempat tidur. Dia pindah ke samping untuk memberinya ruang, tetapi berkata, hanya untuk memperjelas ini, Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak sopan di malam hari. Juga, Anda harus menemukan sampul Anda sendiri. Dia segera membungkus seluruh selimut di sekitar dirinya, takut Zuan mungkin masuk ke selimutnya. Zuan mulai sakit kepala. Dia bertanya, bagaimana saya bisa berlindung dalam situasi seperti ini? Apakah Anda ingin saya pergi keluar dan meminta mereka? Bukankah itu benar-benar mengekspos hubungan kita? Yu Yan Luo berbalik. Ada senyum ambigu di matanya saat dia berkata, kamu adalah orang jahat, saya tidak percaya kamu. Zuan tidak puas saat dia menjawab, saya orang jahat. Maka saya tidak akan melakukan semua upaya itu untuk membantu Anda menyingkirkan efek racun dan sebaliknya akan menggunakan tubuh saya untuk melakukannya. Wajah Yu Yan Luo memerah ketika dia mengingat keintiman proses itu. Itu bahkan tidak jauh berbeda dari benar-benar melakukannya. Tapi dia harus memberinya pujian untuk itu. Dia berkata, kamu memang seorang pria terhormat dalam hal itu, tetapi kamu sedang memikirkan hal-hal nakal sekarang. Zuan tercengang. Yu Yan Luo menghela nafas dan berkata, kamu bahkan memiliki pakaian di kantong penyimpananmu, dan kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu telah menyiapkan semua jenis barang penting. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak memiliki penutup. Zuan terdiam, kenapa aku menendang kakiku sendiri? Aku tidak akan membual tentang itu padanya jika aku tahu akan seperti ini. Dia akan menyangkalnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi yang jelas di matanya, dia terlalu malu untuk berbohong. Dia hanya bisa mengambil beberapa selimut dan berbaring, tampak tertekan. Yu Yan Luo menyeringai ketika dia melihat keadaannya yang sedih, merasa cukup bangga pada dirinya sendiri. Zuan berbaring, telinganya agak gatal karena suatu alasan. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa rambut Yu Yan Luo telah berhamburan ke samping. Rambutnya lembut dan halus, mengeluarkan aroma yang samar. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan memutar-mutar seikat rambutnya. Napas Yu Yan Luo bertambah cepat. Dia berkata dengan waspada, saya terlalu lelah, jadi saya akan tidur. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Dia memejamkan mata dan pura-pura tidur, tetapi bulu matanya yang gemetaran menjualnya. Zuan terkekeh. Wanita ini selalu dikelilingi oleh segala macam pria, dan telah membodohi mereka semua. Dia selalu menunjukkan sikap tenang dan tidak tergesa-gesa, membuat mereka merasa seolah-olah dia tidak dekat atau jauh. Tapi sekarang, dia sepertinya tidak bisa dijangkau lagi. Dari sim kencan yang dia mainkan, dia tahu ini adalah waktu terbaik untuk mengumpulkan poin dengannya. Jika dia terlalu tidak sabar dan melewati batas, itu malah akan membuat sikapnya terhadapnya merosot. Dia memiliki urusan sendiri untuk diurus, jadi dia tertawa dan berkata sambil tersenyum, selamat malam, nyonya. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi menggunakan metode yang diberikan Mili padanya. Dia berpikir, benar, Mili sepertinya mengatakan bahwa dia bisa berkultivasi bahkan dalam tidurnya. Jika dia bisa melakukannya, tidak ada alasan mengapa saya tidak bisa. Karena itu, dia mulai mencoba metodenya. Sayangnya, semakin dia relax dan menjernihkan pikirannya, semakin banyak pikiran acak yang masuk, mengganggu meditasinya. Semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Karena ketidakberdayaan, dia hanya bisa menyerah. Apakah bakat saya benar-benar lebih rendah dari miliknya? Saya kira itu masuk akal. Mungkin ada banyak orang dengan bakat transcendent di usianya. Dia tidak membiarkannya terlalu mengganggunya dan berhenti memikirkannya. Melihat pikirannya berantakan, dia tidak memaksakan dirinya untuk berkultivasi. Sebaliknya, ia mulai menghitung domba. Satu domba, dua domba, tiga domba. Dia tidak menghitungnya dengan cara yang sederhana, tetapi dengan jelas memvisualisasikan setiap domba yang lewat. Beberapa adalah domba kecil yang lucu, dan beberapa adalah domba hitam besar yang nakal. Setiap kali dia menghitung seekor domba, domba itu akan kembali ke kandangnya. Domba hitam besar yang nakal dimasukkan ke kandang lain, dan dia menendang mereka. Benar saja, pada saat dia menghitung sampai 70 atau 80, dia tanpa sadar tertidur. Hah, aku tidur, kan? Tapi kenapa kesadaranku masih jernih? Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, jadi dia mencoba bermeditasi. Dia terkejut menemukan bahwa jiwanya benar-benar mulai perlahan tumbuh lebih kuat. Bakat saya tidak kalah dengan itu. Lain kali aku melihatnya, aku pasti akan memberitahunya bahwa metodenya benar-benar hebat. Jika Mili sudah bangun, dia akan benar-benar terperangah dengan hal seperti itu. Dia sendiri bahkan tidak tahu metode meditasi tidur seperti itu. Dia baru saja mengatakan apa yang dia katakan untuk pamer. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dengan bakat transcendent Zuan, dia benar-benar akan berhasil. Setelah melakukannya selama beberapa waktu, Zuan terbiasa dengan metode meditasi, tetapi dia tidak puas dengan itu sendirian. Bukankah Mili melepaskan sisa budidaya dan fragment jiwa Milama? Saya hanya akan menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki semuanya. Jika pembudidaya lain tahu apa yang dia lakukan, mereka mungkin akan mengutuknya karena mencari kematian. Bagaimanapun, menenangkan jiwa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di peringkat master. Hanya ketika tubuh cukup kuat, itu bisa melindungi jiwa yang lemah. Mencoba mengolah jiwa sebelum mencapai peringkat master setara dengan mencari kematian bagi sebagian besar pembudidaya. Zuan mengandalkan tubuh yang kuat dan cadangan Ki yang jauh melampaui orang lain dari levelnya untuk hampir tidak bisa melatih jiwanya. Tapi dia belum mencapai peringkat kultivasi yang tepat, jadi dia masih mengambil risiko besar. Namun, dia tidak menggunakan ruang pengasingan untuk melakukannya, dan tidak ada yang mengawasinya. Sebaliknya, dia memilih untuk menyingkat jiwanya sendiri dalam tidurnya. Dan dia memilih untuk melakukannya sambil tidur di ranjang yang sama dengan kecantikan nomor satu ibu kota. Bagaimana mungkin pria normal bisa menolak godaan yang begitu besar? Bukankah ini hanya dengan rela membiarkan dirinya dihancurkan? Percobaan terakhir dari kondensasi jiwa bukanlah sesuatu yang memungkinkan sedikit gangguan. Tapi Zuan bukanlah seseorang dari dunia ini. Dia tidak tahu banyak pengetahuan kultivasi umum. Karena itu, dia memutuskan untuk mencobanya saja. Yu Yan Luo mengira Zuan akan menemukan alasan untuk lebih dekat dengannya. Dia sedikit tertekan, bertanya-tanya bagaimana dia akan menolaknya. Jika itu orang lain, dia tidak akan merasakan sakit kepala sama sekali. Dia lebih dari mahir dalam menolak pria. Tapi pria ini benar-benar berbeda dari pria lain. Dia tidak ingin suaminya merasa terluka atau putus asa karena penolakannya, khawatir hal itu akan merusak hubungan mereka. Tentu saja, jika itu pria lain, tidak mungkin dia membiarkan orang lain tidur di ranjang yang sama dengannya. Tetapi meskipun dia berkonflik begitu lama, Zuan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam membuka matanya sedikit, menatap pria di sampingnya. Dia tertidur, seru Yu Yan Luo, tertegun. Lagi pula, dia telah mengalami terlalu banyak metode curang dari pria lain, jadi pikiran pertamanya adalah bahwa dia berpura-pura tertidur, bahwa dia melakukannya untuk mendapatkan bantuannya. Tapi dia adalah seorang kultifator. Dia dengan cepat menyadari bahwa dia benar-benar tertidur. Sekarang, giliran dia untuk mempertanyakan kehidupan. Dia tanpa sadar menggosok pipinya sendiri, berpikir, jangan bilang aku sangat lelah, aku sudah kehilangan semua peson aku. Tapi dia dengan cepat menertawakan perilakunya sendiri. Kapan dia tiba-tiba menjadi seperti wanita muda, mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Dia berbalik menghadap Zuan. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kesempatan untuk memeriksa wajahnya dengan cermat. Dia melihat wajah tampannya yang tampak seperti diukir dari batu. Bocah ini cukup tampan. Dia ingat pemuda yang dia temui saat itu di pinggiran Brightmoon City. Pada saat itu, dia telah bersumpah bahwa dia akan menjadi suaminya. Tentu saja, dia masih sangat lemah saat itu, jadi dia tidak menganggap kata-kata, berani dan visioner, seperti itu sebagai masalah besar. Tapi keinginan takdir suka mempermainkan orang. Sekarang, dia benar-benar berakhir tidur dengan pemuda itu di ranjang yang sama. Ketika dia menyadari itu, Rona Merah memenuhi pipinya, membuatnya terlihat lebih menawan dan mengharukan. Tiba-tiba, Zuan tampak mengalami mimpi buruk. Dia tiba-tiba mengerang kesakitan. Apa yang salah? Seru Yu Yan Luo, melompat ketakutan. Dia dengan cepat pindah untuk memeriksa kondisinya. Dia tidak pernah menyangka Zuan akan menjangkau dan menangkapnya. Ah, teriakan malu dan marah Yu Yan Luo bergema di seluruh ruangan. Bab 1100, rahasia dinasti sebelumnya. Zuan mulai menyerap kultifasi Old Mi, menggunakannya untuk meredam jiwanya sendiri. Ketika dia merasa bahwa pekerjaan persiapan telah selesai, dia mulai menyerap fragmen jiwa. Baru saat itulah dia menyadari betapa dalam dan tak terukurnya Old Mi. Dia telah menjadi individu yang cukup kuat bahkan di antara para pembudidaya peringkat master. Meskipun dia sudah binasa, setiap fragmen jiwa masih membawa jejak kekuatan sebelumnya. Setiap orang normal akan segera menjadi gila dan mati. Namun, fondasi jiwa Zuan sudah kokoh. Bersama dengan metode penyerapan yang Mili berikan padanya, dia bisa sangat mengurangi bahaya. Tapi Mili telah memperingatkannya sebelumnya bahwa dia harus berhati-hati, dan bahwa dia tidak bisa membiarkan Mi lama merusaknya. Meskipun tidak ada bahaya kepemilikan, masih ada kemungkinan pikirannya mengalami serangan balik yang kuat. Tidak mungkin Zuan akan melakukan proses secara sembarangan. Dia juga tidak berani menyerap terlalu banyak sekaligus, dan malah mencoba menyerap satu fragment terlebih dahulu. Kemudian, dia merasakan penglihatannya kabur. Banyak adegan rumit muncul di benaknya, seolah menceritakan kehidupan seorang pemuda. Zuan tahu itu adalah kenangan masa muda Mi tua. Namun, semua yang dia lihat buram, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Dia hanya menonton dengan mata pengamat. Tapi pemandangannya dengan cepat menjadi lebih jelas, dan seolah-olah dia ada di sana mengalami saat-saat itu sendiri. Dia melihat bahwa Mi tua sangat miskin sehingga dia bahkan tidak bisa bertahan hidup sendiri, dan tidak punya pilihan selain menjual dirinya ke istana kekaisaran. Memasuki istana dengan cara itu berarti seseorang harus menjadi Kasim. Kemudian, Mi tua telah dikirim ke ruang pengebirian yang legendaris. Interiornya sangat panas, dan jeritan menyedihkan memenuhi udara dari waktu ke waktu. Satu demi satu, Kasim diciptakan. Ketika dia melihat senyum aneh para Kasim tua di sekitarnya, Mi tua panik, mulai memberontak. Itu semua terlalu nyata. Zuan jelas telah menyaksikan penderitaan Mi tua, namun sedetik kemudian, rasanya seolah-olah dialah yang mengalaminya sendiri. Itu seperti pengalaman realitas virtual orang pertama. Tangan dan kakinya diikat ke tempat tidur. Kemudian, seorang Kasim tua yang memegang sekop yang bersinar berbalik ke arahnya, senyum sinis di wajahnya. Setelah itu, sekelompok Kasim yang lebih rendah buru-buru melepas celananya. Kasim tua itu perlahan berjalan dengan alat tajam itu. Zuan bisa merasakan ketajaman bilahnya bahkan dari jauh. Sepertinya itu bisa dengan mudah mengiris daging dan tulang. Meski tahu apa yang dialami Old Mi, pandangan orang pertama tetap membuat Zuan merinding. Dia awalnya merasa bahwa pikirannya sudah cukup tangguh untuk menanggung segala jenis rasa sakit dan penderitaan. Tetapi dia tidak pernah berharap untuk menghadapi cobaan seperti itu. Tidak. Saat Kasim tua itu mendekat dan mendekat, dia bahkan bisa merasakan dinginnya pedang di kulitnya yang terbuka. Zuan secara naluriah mulai berjuang. Dia benar-benar tenggelam dalam ingatan itu. Dia bahkan tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu lagi. Anggota tubuhnya masih terikat di tempat tidur. Ia seperti sedang bermimpi. Dia telah melupakan semua kultifasinya. Pada saat itu, dia tidak berdaya seperti orang normal. Saat celananya dilepas dan bilahnya merayap lebih dekat ke pahanya, sensasi sedingin es membuat semua bulu halusnya berdiri. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan, tetapi dia akhirnya berhasil membebaskan satu tangan. Dia dengan panik mengulurkan tangan untuk menghentikan pihak lain. Hah, mengapa terasa begitu lembut? Dia secara naluriah bergerak. Benda di tangannya tampak agak terlalu lembut dan fleksibel. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk memikirkannya terlalu banyak. Satu-satunya hal yang dia fokuskan adalah melarikan diri dari tragedi absolut yang dia hadapi. Sementara itu, Yu Yan Luo menatap ria di sebelahnya. Untuk beberapa alasan, semakin lama dia menatapnya, semakin menyenangkan dia menemukannya. Namun, setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tampak kesakitan, seolah-olah dia mengalami sesuatu yang mengerikan. Ah Su, apa yang terjadi? Dia memanggil, dengan cepat bergerak untuk melihatnya. Namun, dia tidak bisa berharap bahwa dia tiba-tiba akan mengangkat tangannya. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa menghindarinya, jadi tangannya mendarat tepat di sasaran. pikirannya langsung bleng. Dia bahkan tidak tahu harus berpikir apa lagi. Tapi apa yang terjadi padanya akhirnya menyadarkannya dari linglung. Ini bahkan berani membelai itu. Anda telah berhasil mengatur Yu Yan Luo untuk plus 555 plus 555 plus 555. Dia secara naluriah mengangkat telapak tangannya untuk menamparnya. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa matanya masih tertutup, dan dia kesakitan. Apakah kultivasinya menyimpang? Dia bergumam, khawatir. Sebagai seorang kultivator, dia secara alami tahu bahaya dari hal seperti itu. Jika dia memukulnya dalam situasi itu, konsekuensinya akan menghancurkan. Dia akhirnya menjadi jernih kembali. Dia telah menghabiskan banyak waktu bersamanya sejauh ini, dan dia selalu menjadi pria sejati. Tindakan kasarnya yang tiba-tiba jelas tidak disengaja. Dia merasa lega ketika memikirkan itu dan tidak merasa marah seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, dia mencoba memikirkan cara untuk membantunya. Dia ingin membantunya menanamkan Qi, tetapi dia tidak tahu apa yang dia alami, jadi itu malah bisa menyperburuk keadaan. Tetapi jika dia mencoba memanggilnya, dia bisa mengganggunya pada saat yang genting. Pada akhirnya, dia kecewa mengetahui bahwa yang bisa dia lakukan untuknya hanyalah menunggu tanpa daya di sisinya dan tidak mengganggunya. Tapi tangannya secara mengejutkan jujur, tidak menahan sedikitpun. Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 33 plus 33 plus 33 Sementara itu, di dalam ilusi, tangan dan kaki Zhu Wan diikat lagi. Dia merasa putus asa saat pedang yang bersinar itu turun. Tiba-tiba, serangkaian poin kemarahan memasuki pikirannya. Hah! Yu Yan Luo, poin kemarahan. Siapa saya? Di mana saya? Pada saat itu, sejumlah besar informasi kembali ke pikirannya. Matanya dengan cepat menjadi jernih kembali. Yang tersiksa adalah Old Me, bukan aku. Saat dia menyadari itu, seolah-olah semua kultifasinya telah kembali. Dia mengibaskan Kasim yang lebih rendah, lalu menendang Kasim tua dengan pedang, membuatnya terbang. Kemudian, dia menjadi jernih kembali dan pemandangan itu menghilang. Dia telah sepenuhnya menyerap fragment jiwa. Zhu Yan menghela nafas lega. Dia tidak menyangka prosesnya akan begitu berbahaya. Meskipun bilahnya mungkin tidak memberikan kerusakan fisiologis yang sebenarnya padanya, itu mungkin telah meninggalkan trauma yang tak terhapuskan. Dia pasti tidak ingin secara pribadi mengalami apa yang dialami Old Me. Kemudian, dia mulai menyerap potongan kedua. Setelah pengalaman sebelumnya, yang kedua berjalan jauh lebih lancar. Hah, tunggu, apa sensasi lembut tadi? Roti kukus. Mengapa Old Me mengingat hal seperti itu? Seorang veteran seperti dia jelas tahu apa lagi yang bisa terjadi, tetapi seorang Kasim seperti Old Me pasti tidak akan memiliki pengalaman seperti itu. Karena itu, dia meninggalkan pikiran itu. Me tua mungkin telah melakukan beberapa pekerjaan sambilan di sekitar istana kekaisaran pada awalnya. Dia mungkin harus menguleni adonan di dapur. Itu mungkin ingatannya yang paling bahagia, atau Zuan tidak akan merasakan kebahagiaan apapun. Huh, Me tua ini benar-benar tidak memiliki prospek. Hal paling bahagia yang dia lakukan sepanjang hidupnya hanyalah menguleni adonan di dapur. Dia mengumpulkan pikirannya dan terus menyerap fragment jiwa lainnya. Selanjutnya, dia melihat semua jenis adegan. Istana kekaisaran sangat berbeda dari yang biasa dia kunjungi. Pada awalnya, dia mengira itu adalah istana kekaisaran yang berbeda. Tetapi beberapa bagiannya identik, jadi dia menyadari bahwa itu adalah istana yang sama. Hah, apakah istana kekaisaran benar-benar berubah sebanyak itu selama bertahun-tahun? Kemudian, berbagai pelayan, selir, dan bahkan kaisar muncul satu demi satu. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kaisar bukanlah orang yang biasa dia kenal. Apakah ini mantan kaisar? Tidak, bukan itu. Ekspresinya berubah, karena dia melihat bahwa jubah kaisar benar-benar berbeda dari jubah kaisar saat ini. Selama berada di istana kekaisaran, dia mengetahui bahwa ada peraturan ketat untuk seragam setiap orang. Tidak mungkin perbedaannya akan begitu besar. Kemudian, dia mendengar beberapa istilah yang tidak jelas dan akhirnya menyadari apa yang terjadi. Ini sebelum dinasti Zhou, dia sedang melihat kaisar dinasti Meng. Pemerintah saat ini selalu merahasiakan semua catatan dinasti Meng. Tapi Zuan telah menjadi bagian dari eselon atas, jadi dia telah mendapatkan otoritas yang jauh lebih besar daripada orang biasa. Dia tahu bahwa kaisar dari dinastinya sendiri telah merebut kekuasaan dari dinasti Meng, dan cara dia melakukannya bukanlah yang paling terhormat. Tetapi bahkan orang seperti dia tidak tahu lebih detail dari itu. Hah? Mitua ini tampaknya telah hidup melalui beberapa kaisar, kata Zuan, merasa agak terkejut ketika dia melihat adegan-adegan itu berlalu. Namun, dia bingung ketika dia melihat adegan itu terungkap. Selain kaisar pertama, yang lain semuanya tampak cukup muda. Tampaknya semua anak kaisar pertama telah meninggal sebelum waktunya. Kemudian, dia sendiri telah terluka parah dan menderita penyakit, sehingga ancaman tidak memiliki penerus menjadi sangat nyata. Dengan demikian, kaisar pertama hanya bisa memilih penggantinya dari keluarga kerajaan. Permaisuri bukanlah istri pertamanya, melainkan seseorang yang dibesarkannya karena kepeduliannya terhadapnya. Dia masih sangat muda. Jika mereka memilih anggota keluarga kerajaan yang sudah dewasa, Permaisuri muda akan berada dalam posisi yang cukup canggung. Karena itu, mereka akhirnya memilih keponakan muda sebagai putra angkat mereka. Zuan bingung. Bukankah ini adalah kenangan yang paling tak terlupakan dari Old Me? Hanya wasiat yang paling kuat yang bisa ditinggalkan sebagai pecahan setelah pemilik aslinya meninggal. Misalnya, adegan di Kebiri adalah sesuatu yang sepenuhnya bisa dimengerti. Tapi mengapa ingatan Old Me tentang adegan ini begitu jelas? Beberapa adegan lagi mengelilinginya. Dia melihat seorang kaisar muda memimpin sekelompok Kasim dan pelayan, mengacungkan senjatanya saat dia menyerang seorang menteri penting. Menteri itu dingin dan terpisah, dan tidak perlu melakukan apapun karena bawahannya membunuh semua Kasim dan pelayan. Bahkan kaisar muda pun tewas dalam pertempuran itu. Zuan kaget, karena dia melihat penampilan menteri penting itu agak familiar. Dia telah melihat fotonya sebelumnya di Istana Kekaisaran. Menteri adalah kaisar pendiri dinasti Zhou. Tidak heran Mitua mengingat adegan dinasti Meng dengan sangat jelas. Jadi itulah yang terjadi. Dia menyerap fragment jiwa sepotong demi sepotong. Pada akhirnya, hanya ada satu bagian yang tersisa. Namun, saat dia mulai menyerap fragment terakhir, api tak berujung melonjak di depannya. Tekanan yang mengerikan turun, dan seekor phoenix besar yang dikelilingi api yang menyala-nyala muncul di kegelapan. Terima kasih telah menonton!